Jejak di balik kabut jilid 21. Wajah orang yang menyebut dirinya Kiageng Carang Cendana itu mengeram. Dipandanginya Raden Sutawijaya dengan tajamnya. Terasa angin semilir menyentuh tubuh Raden Sutawijaya. Demikian segarnya menyapu wajahnya, seakan-akan Raden Sutawijaya berada di sejuknya bayangan pohon yang rindang, di saat matahari menjadi terik. Raden Sutawijaya menarik nafas dalam-dalam. Ia sadar bahwa orang yang menyebut dirinya Kiageng Carang Cendana itu menjadi sangat marah. Orang itu sudah mulai menyerangnya. Angin yang segar itu dapat membuat seseorang menjadi sangat mengantuk, sehingga kehilangan pemusatan nalar budi meskipun di medan pertempuran. Tetapi Raden Sutawijaya adalah seorang yang memiliki ilmu seakan-akan tidak terbatas. Karena itu, maka dengan penuh kesadaran, ia telah meredam lapisan pertama ilmu lintang warawari yang tersimpan di dalam diri orang tidak berbaju itu. Lewat pandangan matanya ia mampu membuat lawannya menjadi lemah dengan seribu macam kera. Raden Sutawijaya tiba-tiba menguap. Matanya menjadi redup. Namun sebenarnya lah bahwa ia sama sekali tidak terpengaruh oleh lapisan pertama ilmu lawannya itu. Aku sudah menyebut namaku. Siapakah namamu bertanya Kiageng Carang Cendana? Raden Sutawijaya mengusap matanya. Dengan nada dalam ia pun menjawab, namaku sasangka. Aku adalah murid sulung perguruan Ki Panengah. Kiageng Carang Cendana menarik nafas panjang. Katanya, namamu bagus. Jika kau murid sulung Ki Panengah, maka kau merasa bahwa di antara murid-muridnya yang lain, kau adalah murid yang memiliki ilmu tertinggi. Raden Sutawijaya menggeleng. Katanya, tidak. Ada dua orang saudaraku yang memiliki ilmu seimbang dengan aku. Murid kedua dan ketiga. Namanya Wijang dan Paksi. Ia juga berada di arna ini. Kiageng Carang Cendana mengangguk-angguk. Ia pun kemudian memandang berkeliling. Orang-orang di sekitarnya sudah mulai bergeser dan bahkan saling menjajagi kemampuan lawan. Kalian akan sangat menyesal dengan melayani tantangan Kiajarwi sesatunggal. Tetapi Sutawijaya menggeleng. Katanya, tidak. Kami tidak menyesal. Perbandingan ilmu ini akan dapat menambah luasnya wawasan kami terhadap ilmu kanuragan. Kau salah, sasangka. Setelah perbandingan ilmu ini, kalian tidak akan pernah mampu menyimpan ilmu yang paling dasar sekalipun. Meskipun tubuh kalian tidak cacat, tetapi urat nadi dan simpul-simpul syaraf kalian akan rusak, sehingga kalian akan menjadi orang-orang yang dungu. Lemah ingatan dan kehilangan pribadi. Bukankah tujuan perbandingan ilmu itu bukan begitu? Kita hanya akan melihat siapakah yang lebih unggul di antara kita. Itu saja. Orang yang mengaku bernama carang cendana itu tertawa. Katanya, kau mulai menyesal. Tidak ada gunanya sekarang. Semuanya harus berjalan menurut rencana. Kalian semuanya akan mengalami nasib yang sama, kecuali anak yang bernama Paksi itu. Ia akan kami bawa kepada pokan kami. Ia akan menyesali nasibnya untuk waktu yang sangat panjang. Bahkan sepanjang hidupnya. Ia akan merintih setiap hari, tetapi ia tidak akan cepat mati meskipun ia menghendaki. Paksi telah mempermalukan salah seorang kepercayaan Ki Ajarwi sesatunggal yang justru bermaksud baik untuk menjemputnya atas permintaan alihahnya. Ternyata kalian tidak jujur, Desisra Den Sutawijaya. Sebagaimana kau lihat, di sini sepasukan prajurit siap untuk bertempur. Satu kata saja meluncur dari mulut Ki Gede Pemanahan, maka kalian akan menjadi debu. Apalagi jika Ki Gede Pemanahan dan Ki Kriyadama turun ke Arna setelah mereka mengetahui kecurangan kalian. Niat kalian yang curang. Bukankah dalam perkelahian dapat saja terjadi kecelakaan sehingga kalian akan menjadi orang yang tidak waras seumur hidup kalian? Jika itu terjadi tiba-tiba, memang tidak akan dapat dipersalahkan. Tetapi kali ini kau sudah merencanakannya. Tinggal ke jantananmu dan kawan-kawanmu termasuk gurumu. Apakah kalian pengecut atau bukan? Baiklah. Jika demikian, jelas bagiku, apa yang harus aku lakukan, Ki Ageng Carang Cendana itu pun tertawa. Kembali terasa angin berhembus semilir mengusap wajah Raden Sutawijaya. Pada saat yang demikian, Raden Sutawijaya sengaja memandang ke pusat metu Ki Ageng Carang Cendana yang seakan-akan tersembunyi di dalam lubang yang sangat dalam. Pada metu itu, Raden Sutawijaya seakan-akan melihat kabut tipis yang mengepul, berhembus bersama semilirnya angin itu ke wajahnya. Raden Sutawijaya itu pun menguap. Sementara itu terdengar suara Ki Ageng Carang Cendana, jangan mengantuk, anak manis. Kita berada di tengah-tengah gelanggang pertarungan. Raden Sutawijaya tidak menjawab. Namun angin lembut itu pun masih saja terasa. Tidak henti-hentinya. Sementara itu sekali lagi Raden Sutawijaya menguap. Jika udara panas bagaikan mencekik, aku senang dapat berbicara dengan kau, Ki Ageng Carang Cendana. Kenapa? Terasa kesejukan berhembus mengusap tubuhku. Aku memang mengantuk. Tetapi jangan takut bahwa aku akan tertidur, karena aku sadar, kita berada di arna. Tetapi beberapa kali kau menguap. Matamu jadi redup, tidurlah anak manis. Raden Sutawijaya merasakan sentuhan kekuatan ilmu Ki Ageng Carang Cendana sejak mereka mulai. Namun Raden Sutawijaya tidak juga memejamkan matanya. Tidurlah, Sasangka. Sudah waktunya kau tidur dan tidak akan pernah dapat bangun dengan kesadaran yang utuh. Tetapi Raden Sutawijaya itu menjawab, Kenapa bukankah saja yang tidur, Ki Ageng? Aku tidak biasa tidur di arna. Daiki Ageng itu pun berkerut. Ia melihat Raden Sutawijaya masih berdiri tegak. Matanya masih tetap memandangnya dengan tajamnya. Apakah ilmu ku tidak mempengaruhinya bertanya Ki Ageng itu di dalam hatinya. Tetapi Raden Sutawijaya itu pun justru tersenyum sambil bertanya, Ki Ageng, apakah Ki Ageng sudah terbiasa menjadi pemomong kanak-kanak sehingga mempunyai kemampuan lebih untuk dapat menidurkannya? Anak iblis kau. Kenapa kau menguap bertanya Ki Ageng? Sudah aku katakan, anginmu terasa semilir menyejukkan. Sayang kita berada di arna pertarungan, sehingga aku tidak boleh teridur. Ki Ageng Carang Cendana pun kemudian yakin, bahwa lawannya tidak terpengaruh oleh ilmunya. Bahkan agaknya ia telah mampu menebaknya dan berpura-pura menguap. Kemarahan Ki Ageng Carang Cendana itu pun bagaikan membakar jantungnya. Tiba-tiba saja ia meloncat menyerang Raden Sutawijaya. Tangannya yang terayun didahului dengan sambaran angin yang tajam, yang seakan-akan menusuk sampai ke tulang. Agaknya orang ini memang sangat berbahaya, berkata Raden. Sutawijaya di dalam hatinya. Ia langsung pada tataran ilmu yang tinggi seakan-akan tanpa ancang-ancang. Sebenarnya lah Ki Ageng Carang Cendana tidak merasa perlu menjajagi ilmu lawannya. Demikian yakin akan kemampuannya, maka Ki Ageng berniat langsung menghancurkan lawannya dan membuatnya tidak berdaya untuk seterusnya. Kemudian Ki Ageng akan segera dapat membantu kawan-kawannya yang lain, karena pertarungan itu ditentukan bukan berdasarkan atas siapa melawan siapa. Tetapi berlima melawan berlima pula. Tetapi ternyata Ki Ageng telah membentur kemampuan yang tidak diduganya sebelumnya. Ternyata lawannya yang masih terhitung muda itu tidak dapat segera dikuasainya. Ayunan tangannya yang diharapkannya dapat mengakhiri perlawanan orang yang menyebut dirinya sasangka itu, ternyata tidak menyentuh kening. Raden Sutawijaya masih sempat memiringkan kepalanya ketika ayunan tangan itu dengan cepatnya menyambar ke arah wajahnya. Yang terasa adalah desis angin yang membuat kulit wajah Raden Sutawijaya terasa pedih. Namun dengan demikian Raden Sutawijaya pun segera meningkatkan ilmunya pula. Ia tidak dapat bermain-main menghadapi orang yang memiliki kemampuan yang sangat tinggi itu. Karena itulah, maka pertarungan di antara kedua orang yang berilmu sangat tinggi itu dengan cepat telah menjadi semakin sengit. Keduanya saling mendesak. Serangan dibalas dengan serangan. Ki ageng carang cendana menjadi semakin marah. Lawannya yang masih terhitung muda itu masih mampu mengimbangi ilmunya. Serangannya di awal pertempuran sama sekali tidak menyusutkan kesadaran dan kemampuan lawannya itu. Bahkan lawannya itu semakin lama menjadi semakin garang. Sementara itu, yang lain pun telah terlibat dalam pertempuran yang sengit. Untuk sementara ternyata mereka terikat seorang melawan seorang. Ki ajarwi sesatunggal memperhatikan pertarungan di arna yang luas itu dengan jantung yang berdebaran. Yang menjadi pusat perhatiannya adalah orang yang tidak berbaju, yang menyebut dirinya Ki ageng carang cendana itu. Ki ajarwi sesatunggal melihat Ki ageng mulai mengerahkan kemampuannya. Aneh, berkata Ki ajar di dalam hatinya, siapakah lawan Ki ageng sehingga ia tidak segera dapat menundukannya? Jika Ki ageng ingin bermain-main, bukanlah waktunya. Ia harus segera mengurangi jumlah lawan, sehingga ia dapat membantu kawannya menghadapi lawan-lawannya. Sehingga dengan demikian, maka satu demi satu kelima orang daripada pokan Ki panengah itu dapat dilumpuhkan. Seperti yang direncanakan, maka orang-orang yang dikalahkan itu akan tetap hidup. Tetapi hidupnya tidak akan berarti apa-apa. Bagian dalam tubuhnya akan dirusakannya sehingga meskipun wujud kewadagannya masih tetap utuh, tetapi ada bagian. Bagian dalam tubuhnya yang tidak dapat bekerja dengan wajar. Dengan demikian, maka perguruan Ki panengah itu dengan sendirinya akan berakhir sampai di sini. Ki gede pemanahan yang hadir di pinggir arna itu akan dapat melihat apa yang sebenarnya terjadi, sehingga ia akan berpaling dari perguruan ini ke perguruanku. Dengan demikian segala macam bantuan itu akan mengalir dari istana pajang kepada pokanku. Anak-anak para pemimpin di pajang pun akan dikirim kepada pokanku untuk berguru dalam melahkan huragan. Tetapi kenyataan itu ada di hadapannya. Ki ageng carang cendana harus mengerahkan kemampuannya untuk menundukkan lawannya. Bahkan ternyata Ki ageng carang cendana rasa-rasanya harus berpacu dengan kawan-kawannya yang lain. Apa yang terjadi dengan Ki ageng pertanyaan itu selalu mengganggu jantung Ki ajarwi sesatunggal. Tetapi sebenarnya lah Ki ageng mengalami kesulitan untuk dengan cepat menundukkan lawannya yang terhitung masih muda itu. Di lingkaran pertarungan yang lain, paksi yang masih sangat muda dibandingkan dengan lawannya itu, berloncatan dengan tangkasnya. Dengan kecepatan yang tinggi paksi menghindari setiap serangan Ki Surakanda. Namun sekali-kali paksi pun berusaha menjajagi kekuatan lawannya dengan menangkis serangannya. Benturan-benturan kecil yang terjadi, memperingatkan Ki Surakanda agar berhati-hati menghadapi paksi. Paksi telah mempermalukan Ki Semburwangi di hadapan ayahnya yang ingin mengirimkan paksi kepada pokannya dengan pesan khusus. Ternyata Ki Surakanda harus mengakui tingkat kemampuan ilmu paksi. Anak muda itu bukan saja sekedar menghindari serangan-serangannya. Tetapi kemudian anak muda itu pun mampu menyerang kembali. Bahkan semakin lama tidak menjadi semakin mengendor, tetapi ketika kulitnya sudah basah oleh keringat, anak muda itu menjadi semakin garang. Kau harus menerima hukumanmu, geram Ki Surakanda. Kau harus berada di padepokanku untuk menjalani satu kehidupan yang tentu tidak kau senangi. Jika semula ayahmu ingin membuatmu menjadi seorang laki-laki yang tidak ada duanya di pajang, maka yang akan terjadi adalah sebaliknya. Paksi tidak menjawab. Tetapi yang sangat mengejutkan itu terjadi. Kaki Paksi ternyata berhasil menembus pertahanan Ki Surakanda mengatupkan mulutnya. Ternyata Paksi mampu menggoyahkan tubuh Ki Surakanda ketika kakinya menyentuh lambungnya. Ki Surakanda itu harus meloncat mengambil jarak dan memperbaiki kedudukannya sambil mengumpat. Paksi sengaja tidak memburunya. Dibiarkannya Ki Surakanda menilai apa yang baru saja terjadi. Kau dapat berbangga untuk sementara, Paksi. Tetapi jangan samakan aku dengan Ki Semburuwangi. Kau memang tidak sama dengan Ki Semburuwangi. Kemampuanmu memang lebih tinggi. Agaknya kekuasaanmu pun lebih besar pula dipadepokan Ki Ajarwi sesatunggal, sahut Paksi. Tetapi tidak ada gunanya kau melawanku. Akhirnya kau harus tunduk kepada kehendakku. Kepada keinginanku. Kau harus ikut aku kepada pokan dan menjalani satu kehidupan yang sudah kami persiapkan bagimu. Kenapa bukankah saja yang ikut aku dan hidup dipadepokan ini? Mungkin kau akan menjalani satu kehidupan yang lebih menyenangkan dari kehidupanmu dipadepokanmu itu. Ki Surakanda menggeletakkan giginya. Paksi memang keras kepala. Ia sama sekali tidak nampak gentar menghadapi keadaan yang gawat itu. Ketika keduanya kembali bertempur, maka Ki Surakanda semakin merasakan bahwa Paksi memang berilmu tinggi. Karena itu, maka Surakanda harus mengerahkan kemampuannya untuk dapat menundukkan anak muda itu. Tetapi ternyata sulit untuk dapat mengatasi Paksi. Meskipun tataran ilmu Ki Surakanda sudah hampir sampai ke puncak, namun Paksi masih tetap mampu mengimbanginya. Sekali-sekali serangan Ki Surakanda memang mampu menembus pertahanan Paksi. Kaki Ki Surakanda sempat mengenai dada Paksi sehingga Paksi terdorong beberapa langkah surut. Tetapi Paksi tidak memaksa diri untuk mempertahankan keseimbangannya. Paksi justru menjatuhkan diri dan berguling menjauhi lawannya. Ketika ia melihat lawannya meloncat memburunya, maka Paksi itu pun telah melenting berdiri dan siap menghadapi lawannya. Bahkan ketika Ki Surakanda menghentikan langkahnya, Paksi lah yang justru meloncat menyerang dengan cepatnya meskipun serangannya itu tidak menyentuh sasaran. Sebenarnya lah bahwa Ki Surakanda harus memperhatikan kenyataan itu dengan bersungguh-sungguh, bahwa ia tidak segera dapat mengalahkan anak muda yang bernama Paksi itu. Ketika Ki Surakanda sempat memperhatikan Ki Ageng carang cendana sejenak, maka jantungnya berdesir. Tepat pada saat ia memperhatikan orang tua tidak berbaju itu, telapak tangan Raden Sutawijaya yang terbuka, menghantam dada Ki Ageng di arah jantungnya. Ki Ageng carang cendana itu terdorong dua langkah surut, namun keseimbangannya sempat menjadi goyah. Tetapi lawannya tidak memburunya. Meskipun ia meloncat maju, namun lawannya yang masih terhitung muda itu telah menunda serangannya. Apa yang sebenarnya telah terjadi dengan Ki Ageng carang cendana bertanya Ki Surakanda di dalam hatinya. Ki Ageng carang cendana adalah salah seorang yang diharapkan dapat menyelesaikan lawannya dalam waktu singkat. Kemudian ia akan dapat membantu kawan-kawannya yang membutuhkan bantuannya. Itulah sebabnya, Ki Ajarwi sesatunggal menentukan untuk membuat pertarungan dalam kebulatan kelompok. Tetapi ternyata Ki Ageng carang cendana tidak segera menyelesaikan lawannya. Bahkan lawannya yang masih terhitung muda itu telah menggoyahkan pertahanannya. Sementara itu, kawan-kawan Ki Surakanda yang lain pun telah bertempur dengan garangnya. Tetapi mereka telah menjumpai lawan yang sangat tangguh. Bahkan orang yang berhadapan dengan Pangeran Benawa tidak segera mempercayai apa yang telah terjadi meskipun ia telah bertempur beberapa lama. Apakah yang sebenarnya terjadi atas diriku bertanya orang itu. Lawan Pangeran Benawa adalah orang yang bertubuh kecil, tetapi sudah ubanan. Tubuh yang kecil itu selalu saja bergerak. Rasa-rasanya sulit untuk dapat menyentuhnya. Tetapi Pangeran Benawa sama sekali tidak menjadi bingung menghadapinya. Menghadapi orang yang tidak pernah berhenti bergerak itu, Pangeran Benawa justru lebih banyak diam. Ia berdiri saja tegak pada kedua kakinya. Lututnya sedikit merendah. Ia hanya bergeser saja setapak-setapak menghadapi ke arah orang bertubuh kecil yang tidak pernah berhenti bergerak itu. Ketika orang itu mulai menyerang, maka kakinya berloncatan ringan sekali. Kadang-kadang orang itu bergerak seperti seekor kera. Tetapi tiba-tiba ia menggeliat dengan kedua tangannya terjulur seperti dua buah kepala dari seekor ular yang garang sedang mematuk-matuk mengerikan. Namun kaki orang bertubuh kecil itu mampu melontarkan tubuhnya dengan sangat ringan, seakan-akan tubuhnya itu sama sekali tidak berbobot. Meskipun demikian, serangan-serangannya tidak segera dapat menyentuh tubuh Pangeran Benawa yang nampaknya seakan-akan tidak bergerak. Serangan-serangan orang bertubuh kecil itu selalu membentur pertahanan Pangeran Benawa yang agaknya tidak ingin menghindar. Namun setelah benturan-benturan itu terjadi beberapa kali, Pangeran Benawa semakin yakin bahwa ia mampu mengimbangi kekuatan dan kemampuan orang bertubuh kecil yang sangat cekatan dan tangkas itu. Tekanan pertahanan Pangeran Benawa justru pada kecepatan gerak dalam kediamannya, karena lawannya pun mengandalkan kecepatan geraknya pula. Orang bertubuh kecil itulah yang kemudian menjadi haran. Serangan-serangannya selalu saja membentur pertahanan lawannya yang nampaknya tidak terlalu banyak bergerak. Tetapi ternyata lawannya itu mampu bergerak mengimbangi kecepatan geraknya, sehingga setiap serangannya tidak mampu menembus pertahanannya. Dalam pada itu, dua orang yang lain, yang harus berhadapan dengan Ki Panengah dan Ki Waskita, yang tidak memakai ikat kepala itu, segera mengalami kesulitan. Lawannya, Ki Panengah sendiri, dengan cepat mendesaknya. Kau tentu sudah mengetahui namaku, Ki Sanak, berkata Ki. Panengah ketika orang bertubuh tinggi besar dan berkepala botak itu meloncat surut mengambil jarak, tetapi aku belum mengetahui namamu. Apakah itu penting? Aku kira memang penting, jawab Ki Panengah. Kau tidak sedang tidur, Ki Panengah. Kita berada di arna pertarungan. Meskipun kita tidak berniat saling membunuh, tetapi mungkin saja tanganku di luar sadarnya, melubangi dadamu di arah jantung, karena jari-jariku tidak kalah tajamnya dengan ujung pedang. Jangan terlalu garang, Ki Sanak. Bukankah kita tidak mempunyai alasan yang kuat untuk saling bermusuhan? Muridmu yang bernama Paksi itu adalah sumber dari permusuhan di antara kita. Persoalan anak-anak itu akan dapat diselesaikan dengan baik tanpa melibatkan orang-orang tua seperti sekarang ini. Kau tentu melindungi muridmu yang sombong dan keras kepala itu. Ki Panengah tertawa. Katanya, sebenarnya aku malu kepada para prajurit yang menonton permainan ini. Orang-orang tua masih harus menari-nari di gelanggang seperti anak-anak bermain jamuran di saat bulan terang. Itulah sebabnya murid-muridmu juga menjadi orang-orang sombong, karena kau sendiri juga seorang yang sangat sombong. Aku sama sekali tidak bermaksud menyombongkan diri, Ki Sanak. Tetapi baiklah, aku hanya ingin tahu, siapa namamu? Orang bertubuh tinggi besar dan berkepala botak itu mengeram. Serangan-serangannya menjadi semakin garang. Ayunan tangan dan kakinya seakan-akan telah menggetarkan udara di seluruh arna yang luas itu. Tetapi serangan-serangannya yang garang, getar udara dan pusaran angin yang timbul karena serangan-serangannya itu sama sekali tidak berarti bagi Ki Panengah. Kau belum menyebut namamu, desis Ki Panengah sambil meloncat menghindari serangan orang berkepala botak itu. Namun tiba-tiba saja tubuhnya berputar dengan cepat. Tangannya terayun menyambar kening lawannya, sehingga lawannya itu tergetar selangkah surut. Pandangan matanya menjadi baur sesaat. Orang itu justru meloncat surut untuk mengambil jarak. Sedangkan Ki Panengah sengaja tidak memburunya. Dibiarkannya orang itu memperbaiki kedudukannya. Namun terdengar Ki Panengah yang melangkah mendekatinya berdesis, sebut namamu, Ki Sanak. Jangan takut bahwa aku akan menenungmu. Tidak ada seorang jurutenung pun yang dapat menenungku, geram orang itu. Karena itu, sebut namamu. Orang itu termangu-mangu sejenak. Dengan suara yang bergetari ya pun kemudian berkata, namaku Suradirga. Nama yang bagus, berkata Ki Panengah. Sayang jika nama itu menjadi cacat karena tingkah laku pemiliknya. Persetan. Kau tidak akan dapat mencoba mempengaruhi aku dengan care itu. Aku akan tetap menghancurkanmu sekarang. Ki Panengah tidak menjawab. Tetapi ia mendesak terus, sehingga Suradirga itu seakan-akan tidak mempunyai kesempatan sama sekali untuk menyerang. Dalam pada itu, seorang yang berwajah tampan dengan kumis tipis di bawah hidungnya, harus berhadapan dengan kiwas kita yang berwok. Namun yang berwoknya sudah nampak berwarna rangkap sebagaimana rambutnya yang ubanan. Orang yang berwajah tampan itu ternyata seorang yang berilmu sangat tinggi. Ketika ia meningkatkan ilmunya hampir sampai ke puncak, maka telapak tangan orang itu seakan-akan nampak berasap. Asap yang memancarkan udara panas itu sempat beberapa kali menyentuh kulit kiwas kita. Tetapi kiwas kita tidak menjadi gagap. Sebangsal pengalamannya dilambari dengan ilmunya yang sangat tinggi, menempatkannya pada kedudukan yang lebih mapan dari lawannya yang berwajah tampan itu. Bahkan lawannya yang tampan itu sempat menjadi gelisah. Apapun yang dilakukan, orang tua yang bernama kiwas kita itu seakan-akan tidak terpengaruh sama sekali. Bahkan beberapa kali tangan orang tua berwok itu sempat menyentuh tubuhnya. Ketika tangan kiwas kita menyentuh bahunya, rasa-rasanya di bahunya itu telah diletakkan sepikul beban yang sangat berat, sehingga tubuh orang berwajah tampan itu tertekan dan lututnya sedikit merendah. Tetapi dengan cepat orang itu meloncat surut untuk mempersiapkan dirinya serta mengambil ancang-ancang. Dengan cepat orang itu pun kemudian melenting sambil menjulurkan kakinya ke arah dada kiwas kita. Tetapi kiwas kita sama sekali tidak berusaha menghindar. Disilangkannya kedua tangannya di dadanya, sehingga kaki orang berwajah tampan itu telah membentur kedua tangan kiwas kita yang bersilang itu. Akibatnya sangat buruk bagi orang berwajah tampan itu. Dengan keras orang itu terlempar surut. Tubuhnya terbanting di tanah seperti sebatang dahan yang patah dari barangnya. Meskipun orang itu dengan cepat mencoba melenting berdiri, namun demikian ia tegak, mulutnya masih saja menyeringai menahan sakit pada punggungnya. Gila kau iblis tua, geramnya. Kiwas kita tersenyum. Katanya, kenapa? Kau akan menyesali nasibmu yang buruk, apakah nasibku buruk? Tulang-tulangmu akan aku remas hingga remuk dan tidak akan pernah dapat pulih kembali. Jangan begitu. Kita tidak akan saling menghancurkan. Kita hanya sekedar melakukan penjajagan. Orang berwajah tampan itu tidak menjawab. Tetapi sambil menggeram ia melangkah setapak demi setapak. Kau nampak semakin garang, desis kiwas kita. Orang itu tetap berdiam diri, sambil bergeser selangkah. Kiwas kita pun bertanya, siapa namamu? Sumirat, desis orang itu. Nama yang bagus. Sayang, bahwa kau berada di tempat yang salah, sehingga tempatmu berdiri tidak sebagus namamu. Persetan dengan igawanmu, geram orang itu kemudian. Kiwas kita tersenyum. Katanya, baiklah. Kita akan menyelesaikan penjajagan ilmu ini sampai tuntas. Tetapi jangan takut, aku tidak akan bersungguh-sungguh. Aku akan membunuhmu. Kiwas kita menarik nafas panjang. Katanya, jangan dipengaruhi oleh pikiran buruk itu. Kita tidak akan saling membunuh. Jangan menyesali nasibmu. Kiwas kita tidak menjawab. Ketika orang itu meloncat menyerang, maka Kiwas kita hanya bergeser selangkah ke samping. Tetapi serangan itu tidak mengenai sasaran. Bahkan asap tipis yang memancarkan panas yang mengepul dari telapak tangan orang berwajah tampan itu sama sekali tidak berpengaruh terhadap lawannya yang berwok itu. Dalam pada itu, Ki Ajarwi sesat tunggal menjadi sangat tegang. Ia berharap Ki Ageng Carang Cendana dapat mengalahkan lawannya dalam sekejap. Kemudian ia membantu kawan-kawannya, menghancurkan lawannya seorang demi seorang. Tetapi ternyata Ki Ageng Carang Cendana tidak segera dapat mengalahkan lawannya yang mengaku bernama Sasangka itu. Bahkan pertempuran di antara keduanya semakin lama menjadi semakin sengit. Kenapa dengan Ki Ageng Carang Cendana itu pertanyaan itu semakin bergejolak di dalam dada Ki Ajarwi sesat tunggal. Hampir saja Ki Ajar itu meloncat memasuki arena. Tetapi ketika terpandang olehnya Ki Gede Pemanahan, maka ia pun menjadi ragu-ragu. Ia menyadari bahwa Ki Gede Pemanahan adalah seorang yang sulit dicari tandingannya. Karena itu, maka yang dapat dilakukan oleh Ki Ajarwi sesat tunggal hanya sekedar menggeram menahan kemarahan yang bergejolak di dalam dadanya. Bahkan Ki Ajar pun harus menahan kebiasaannya untuk tidak mematuhi segala macam peraturan, paugeran dan apalagi sekedar kesepakatan. Di dalam arna itu terdapat seorang yang masih terhitung muda yang dapat melakukan hal yang sama. Orang yang masih terhitung muda itu telah mengancamnya akan menggerakkan para prajurit yang ada di sekitar arna itu jika Ki Ajarwi sesat tunggal melanggar kesepakatan. Orang gila itu sangat mengganggu perasaanku, berkata Ki Ajar di dalam hatinya. Gila! Semua orang sudah menjadi gila, geram Ki Ajarwi sesat tunggal yang hanya dapat didengarnya sendiri. Sebenarnya lah bahwa Ki Ageng Carang Cendana tidak segera dapat mengalahkan lawannya. Bahkan lawannya yang mengaku bernama Sasangka itu telah berani menatap matanya tanpa terpengaruh sama sekali. Tetapi Ki Ageng Carang Cendana belum benar-benar sampai ke puncak ilmunya meskipun tataran demi tataran ilmu itu terus meningkat. Tetapi Ki Ageng Carang Cendana sendiri sempat tidak percaya atas kenyataan yang dihadapinya, bahwa meskipun ilmunya sudah hampir sampai ke puncak, namun lawannya itu sama sekali masih belum dapat ditundukan. Bahkan serangan-serangan orang yang masih terhitung muda itu semakin lama menjadi semakin berbahaya. Dalam pada itu, kegelisahan merambah jantung Ki Ageng Carang Cendana. Apalagi ketika ia adalah orang yang mendapat kepercayaan untuk menjadi tumpuan kekuatan kelima orang dari perguruan Ki Ajarwi sesatunggal itu. Tetapi ternyata Ki Ageng Carang Cendana tidak segera mampu menyelesaikan lawannya itu. Sementara itu, Ki Surakanda yang bertempur melawan Pak Si pun ternyata tidak mampu menguasai lawannya. Anak muda itu bertempur dengan tangkasnya. Penaga dan kemampuannya yang tinggi, sekali-sekali membuat Ki Surakanda harus berloncatan surut. Gila, anak ini, geram Ki Surakanda. Ternyata yang dikatakan oleh Semburwangi tidak berlebihan dan tidak dibuat-buat sekedar untuk menutupi kekalahannya. Namun Ki Surakanda memiliki kelebihan dari Ki Semburwangi. Karena itu, Ki Surakanda yakin bahwa ia akan dapat mengalahkan dan menguasai paksi. Menawannya dan membawanya kepada pokokannya. Tetapi kegelisahannya pun menjadi semakin besar ketika ia menyadari bahwa orang yang diandalkannya, Ki Ageng Carang Cendana masih belum mampu menguasai lawannya. Bukan karena Ki Ageng dengan sengaja mengulur waktu. Tetapi ia benar-benar dalam kesulitan. Jika ia mengulur waktu, maka Ki Ageng benar-benar tidak bijaksana karena beberapa orang yang lain justru mulai terdesak. Jika Ki Ajarwi sesatunggal menentukan bahwa penjajagan ilmu itu dilakukan dalam keutuhan dari kelima orang yang turun ke arna dari masing-masing pihak, adalah karena Ki Ajarwi berharap bahwa Ki Ageng akan dapat menyelesaikan masalah jika yang lain mengalami kesulitan. Tetapi ternyata Ki Ageng sendiri yang dianggap memiliki ilmu tanpa tanding, tidak dapat segera mengalahkan lawannya. Dengan demikian, maka semua gambaran dan angan-angan yang telah memenuhi kepala Ki Ajarwi sesatunggal dan orang-orangnya itu mulai menjadi kabur. Mereka mulai menjadi ragu bahwa Pajang akan berpaling kepada pokan mereka, bahwa para senapati akan mengirimkan anak-anak mereka bergabung dengan perguruan mereka. Angan-angan mereka bahwa bantuan Pajang bagi pada pokan Ki Panengah akan beralih kepada pokan Ki Ajarwi sesatunggal pun semakin buram. Dalam pada itu, Ki Ageng Carang Cendana pun menjadi gelisah pula. Ia menyadari bahwa kawan-kawannya mengalami kesulitan. Mereka sangat mengharap bantuan Ki Ageng Carang Cendana. Tetapi Ki Ageng sendiri masih terikat dalam pertempuran yang tidak segera dapat dimenangkan. Dalam pada itu, lawan Pangeran Benawa yang bertubuh kecil itu benar-benar telah kehilangan kesempatan. Ia tidak mungkin mampu menembus pertahanan Pangeran Benawa. Bahkan jika ia mengerahkan tenaga dan kekuatannya menyerang Pangeran Benawa, maka Pangeran Benawa justru akan membenturnya. Orang bertubuh kecil itulah yang akan terlempar dan kehilangan keseimbangannya. Dalam kesulitan itu, maka orang bertubuh kecil itu pun telah meningkatkan ilmunya sampai ke puncak. Ia tidak menghiraukan lagi akibat yang bakal terjadi. Jika lawannya terbunuh oleh ilmu puncaknya, maka itu adalah satu kecelakaan. Seharusnya aku tidak membunuhnya. Tetapi membuatnya tidak berdaya untuk selamanya, berkata orang bertubuh kecil itu di dalam hatinya. Namun ia tidak mampu melakukannya. Karena itu, maka tanpa menghiraukan akibatnya, bahkan tanpa menghiraukan sepasukan prajurit yang seakan-akan mengetung arna itu, maka orang bertubuh kecil itu tiba-tiba menggeliat. Kedua tangannya pun menggeliat di depan dadanya. Kelima ujung jarinya merapat sementara itu mulutnya berdesis seperti desis ular bandutan yang marah. Pangeran Benawa mengerutkan dahinya. Ia sadar bahwa lawannya telah sampai pada puncak ilmu pamungkasnya. Karena itu, maka pangeran Benawa itu pun harus menjadi semakin berhati-hati. Apalagi ketika ia melihat sejenis cairan yang berwarna putih gelap memercik dari ujung-ujung jarinya yang kuncup itu. Pangeran Benawa pun bergeser selangkah surut. Ia yakin, bahwa cairan yang berwarna putih gelap itu adalah racun. Karena itu, maka pangeran Benawa pun dengan cepat menghisap ibu jarinya seperti kebiasaan seorang bayi yang kehasan. Sejenak kemudian, maka keduanya telah bertempur lagi dengan sengitnya. Kedua tangan orang bertubuh kecil itu mematuk-matuk seperti kepala seekor ular liar yang sangat garang. Pangeran Benawa harus menyesuaikan dirinya dengan gerak lawannya. Ia pun telah berloncatan pula menghindari sentuhan tangan lawannya. Namun akhirnya, tangan orang bertubuh kecil itu sempat pula mematuk lengan pangeran Benawa. Ternyata kuku-kuku orang bertubuh kecil itu sangat tajam, sehingga sentuhan ujung jarinya yang kuncup menyatu itu telah melukai lengan pangeran Benawa itu. Pangeran Benawa meloncat beberapa langkah surut untuk mengambil jarak. Namun orang bertubuh kecil itu tidak memburunya. Ketika pangeran Benawa berdiri termangu-mangu, maka orang bertubuh kecil itu tertawa sambil berdesis, aku tidak peduli apa yang terjadi atas dirimu. Dalam perbandingan ilmu seperti ini, dapat saja seseorang mati terbunuh. Tetapi itu adalah satu kecelakaan. Aku tidak sengaja membunuhmu. Pangeran Benawa berdiri tegak sambil memandang orang itu. Sementara orang bertubuh kecil itu berkata, jika racun itu merasuk ke dalam urat darahmu, itu karena kelemahanmu sendiri. Racun itu memang sudah ada di dalam kantung racun di kuku-kuku-kuku. Itu bukan senjata. Karena itu, aku tidak menyalahi ketentuan, karena aku tidak bersenjata. Pangeran Benawa memandang orang itu dengan tajamnya. Namun kemudian pangeran Benawa itu pun berkata, tidak ada orang yang menuduhmu menyalahi ketentuan. Kau sudah berpegang kepada ketentuan itu. Karena itu, jangan gelisah. Tidak ada yang akan menghukumu karena menyalahi ketentuan itu. Orang bertubuh kecil itu mengerutkan dahinya. Namun kemudian katanya, sayang, bahwa kau akan mati. Sebaiknya kau minta diri kepada saudara-saudara seperguruanmu. Kepada gurumu dan kepada semua orang di sekitar Arna ini. Untuk apa aku minta diri? Siapa yang mengatakan bahwa aku akan mati racun itu? Racun yang memercik dari ujung-ujung jarimu ya. Racun itu setajam bisa ular. Aku sudah terlalu sering digigit ular jenis apapun. Ular dakgrama, ular gadung, ular wulang, weling, dan bahkan ular kendang dan ular bandotan. Tetapi tidak apa-apa. Jika racunmu hanya setajam bisa ular, maka jangan cemas. Racunmu tidak akan membunuhku. Wajah orang bertubuh kecil itu tiba-tiba menegang. Dipandanginya pangeran Benawa dengan tajamnya. Namun luka di lengan pangeran Benawa itu kemudian telah mengalirkan darah. Semula biru ke hitam-hitaman. Namun kemudian darah itu menjadi merah segar. Namun kemudian darah itu pun menjadi pampat kembali. Anak iblis kau. Kau kebal terhadap racun dan bisa mungkin, kisah nak, jawab pangeran Benawa. Orang bertubuh kecil itu pun menggeram. Tiba-tiba saja ia pun meloncat menerkam. Kedua tangannya terjulur menggapai leher pangeran Benawa. Tetapi pangeran Benawa telah bersiap menghadapi serangan itu. Serangan yang dilakukan dengan tergesa-gesa karena kemarahan yang menghentak-hentak di dalam dada orang bertubuh kecil itu. Kegagalan racunnya seakan-akan telah membuat nalarnya menjadi gelap. Demikian kedua tangan orang bertubuh kecil itu terjulur. Maka dengan sikapnya pangeran Benawa telah menangkap pergelangan tangan itu, langsung diputarkannya seperti baling-baling. Orang bertubuh kecil itu berteriak. Namun suaranya pun kemudian terputus ketika pangeran Benawa melepaskan orang itu dan melemparkannya ke arah kiajar tunggal wisesa. Kekalahan orang bertubuh kecil itu membuat darah kiajar menggelegak. Karena itu, ketika tubuh orang itu terpelanting menimpanya, maka kiajar justru telah membentur tubuh itu dengan kedua belah tangannya. Terdengar orang bertubuh kecil itu berteriak lagi. Jauh lebih keras. Namun kemudian tubuhnya terbanting jatuh di tanah tanpa sempat menggeliat. Orang bertubuh kecil itu mati justru karena membentur tangan kiajar yang marah. Kau bunuh orangmu sendiri, teriak pangeran Benawa. Orang itu pantas mati, geram kiajar. Kemudian katanya, aku akan menggantikannya. Tidak, ki kriyada malah yang menyaut. Kedudukannya tidak dapat digantikan oleh siapapun juga. Diam kau, bentak kiajar wisesa tunggal. Akulah yang memimpin pertarungan ini, siapa yang menentukan bahwa kau pemimpin dari pertarungan di Arna ini? Aku. Segala sesuatunya akulah yang menentukan. Tidak. Aku mengambil alih pimpinan perbandingan ilmu ini. Minggir. Aku akan berdiri di tengah-tengah Arna. Apa hakmu mengambil alih pimpinan pertarungan ini? Sekehendaku. Aku akan berbuat menurut kehendaku sendiri. Jika kau tidak senang, pergilah, setan tua. Apakah kau ingin mati? Tiba-tiba saja terdengar pangeran benawa berteriak, Hi, kilurah, siapkan prajuritmu. Perintahkan mereka menarik senjata mereka. Jika aku memberi isyarat, perintahkan prajuritmu mencincang orang-orang gila ini. Mereka hanya mengotori pada pokan ini saja. Kau tidak dapat berbuat demikian, geram Ki Ajarwi sesatunggal. Tergantung kepada sikapmu. Ki Ajarwi sesatunggal mengumpat kasar. Sementara itu, orang-orang yang bertempur di Arna itu seakan-akan telah mendapat perintah untuk berhenti. Ki Ageng Carang Cendana pun telah bergeser mengambil jarak. Demikian pula orang yang bertubuh tinggi besar dan berkepala botak. Orang yang berwajah tampan dan Ki Surakanda. Bahkan Ki Carang Cendana pun telah melangkah mendekati orang yang bertubuh kecil yang terbaring diam di sebelah kaki Ki Ajarwi sesatunggal. Kenapa kau bunuh orang ini, desis Ki Ageng Carang Cendana? Ia tidak berarti lagi bagiku, jawab Ki Ajarwi sesatunggal. Orang ini sangat setia kepadamu. Tetapi ia sudah mempermalukan pada pokan kita. Ia sudah dikalahkan oleh bocah edan itu. Kita memang dihadapkan pada satu kenyataan pahit sekarang ini. Orang-orang daripada pokan ini adalah orang-orang berilmu tinggi. Kau lihat, apakah ada seorang pun di antara kami yang turun di Arna dapat menguasai lawan? Kita akan memastikan diri bahwa pada pokan kita lebih berarti daripada pokan buruk ini. Kita tidak dapat bersikap ke kanak-kanakan seperti itu, berkata Ki Ageng Carang Cendana. Kita harus mengakui kenyataan ini. Bahkan aku yakin bahwa Surakanda akan dapat dikalahkan oleh anak itu. Dan aku bahkan tidak yakin bahwa aku akan dapat memenangkan pertarungan ini dengan lawanku yang masih terhitung muda itu. Ki Ageng, sejak kapan kau menjadi seorang pengecut? Aku bukan pengecut. Tetapi aku adalah orang yang berdiri di atas kenyataan yang kita hadapi. Kita tidak dapat bermimpi indah, tetapi kemudian terpelanting jatuh ke dalam kenyataan pahit. Ki Ajarwi sesatunggal memperhatikan orang-orangnya yang termangu-mangu. Sebenarnya lah ia melihat bahwa orang-orangnya tidak akan mampu mengalahkan orang-orang pertama di padepokan Ki Panengah itu. Bahkan Ki Ageng Carang Cendana sudah mengakui pula bahwa ia tidak yakin akan dapat menang atas lawannya itu. Lalu apa katamu suara Ki Ajarwi sesatunggal itu merendah? Kita pulang. Lupakan keinginanmu untuk merebut pengaruh padepokan ini. Lupakan paksi yang telah menghajar sembur wangi yang hanya dapat menyombongkan dirinya tetapi kemampuannya sama sekali tidak berarti. Lupakan semuanya. Wajah Ki Ajarwi sesatunggal menjadi tegang. Dipandanginya orang-orangnya yang masih berdiri termangu-mangu. Sementara itu Ki Panengah pun melangkah mendekatinya sambil berkata, Segala sesuatunya terserah kepadamu, Ki Ajarwi sesatunggal. Apakah kita anggap bahwa permainan ini sudah selesai, atau kita akan meneruskannya berdasarkan atas kesepakatan kita atau apa saja? Kalian telah memenangkan pertandingan ini, Ki Ageng Carang Cendana lah yang menyaut. Lalu katanya, seorang korban telah cukup. Tetapi kau harus menyadari Ki Panengah, bahwa kemenanganmu tidak berlaku untuk selamanya. Roda pedati yang berputar, bagian-bagiannya sekali tersuruh ke dalam lumpur, namun pada kesempatan lain akan naik ke atas. Sedangkan yang di atas kemudian akan membenam di dalam lumpur, aku mengerti, desis Ki Panengah. Apa katamu, Ki Ajar bertanya Ki Ageng Carang Cendana kemudian. Kita pulang. Tetapi persoalan antara kedua padepokan ini masih belum tuntas, Ki Panengah tertawa. Katanya, terserah kepadamu, Ki Ajar. Tanpa menghiraukan apa-apa lagi, maka Ki Ajar itu pun telah berjalan dengan tergesa-gesa menuju ke kodanya. Para pengikutnya pun telah mengikutinya pula. Sementara itu Ki Ageng Carang Cendana justru melangkah mendekati Raden Sutawijaya sambil berdesis, Kau luar biasa, sasangka. Tetapi yang kau lihat belum segala-galanya. Aku tahu. Kau belum sampai ke puncak ilmu lintang warawarimu. Ki Ageng Carang Cendana mengerutkan dahinya, Sementara Raden Sutawijaya berkata selanjutnya, Aku pernah menghadapi ilmu lintang warawari yang mengerikan itu. Bahkan sampai ke puncaknya. Kau jangan membual, anak muda. Tidak. Aku tidak membual. Siapakah yang pernah kau hadapi? Hanya ada beberapa orang yang memiliki ilmu lintang warawari. Seorang pertapa dari Telagaima, Kakang Resiwiguna? Ya. Telah terjadi salah paham di antara kami, kau bunuh orang itu. Tidak. Tiga hari kami bertempur. Di malam hari kami berhenti. Akhirnya Resiwiguna menghentikan pertempuran itu. Wajah Ki Ageng Carang Cendana terasa panas. Dengan nada rendah ia pun bertanya, Kau mengembara sampai ke Telagaima. Ya. Ki Ageng Carang Cendana mengangguk-angguk. Katanya, itulah sebabnya, Kau menghadapi ilmu lintang warawari kali ini dengan tabah. Tanpa kesan kecemasan sedikit pun. Jika kau mampu menghadapi Kakang Resiwiguna sampai tiga hari, maka aku harus mengaku bahwa aku tidak akan dapat mengalahkanmu. Entahlah. Tetapi aku siap untuk mencobanya. Ki Ageng Carang Cendana itu tersenyum. Katanya, jika demikian kau bukan murid Ki Panengah, aku murid Ki Panengah. Kau kenali unsur-unsur gerak pada pokan ini. Mungkin kau memang murid Ki Panengah. Tetapi Ki Panengah bukan satu-satunya gurumu. Raden Sutawijaya mengerutkan dahinya. Namun kemudian ia pun justru bertanya, apa bedanya? Selamat, Ki Sanak, berkata Ki Ageng Carang Cendana. Sementara itu, Ki Ajarwi sesatunggal dan para pengiringnya sudah meninggalkan halaman. Ki Ageng Carang Cendana tertinggal seorang diri. Tetapi ia pun kemudian minta diri dengan unggah-ungguh yang utuh. Ditemuinya Ki Gede pemanahan untuk minta maaf atas tingkah lakunya. Aku terseret arus, Ki Gede, berkata Ki Ageng Carang Cendana. Tergantung kepadamu. Jika kau memiliki keteguhan hati, maka kepribadianmu tidak akan tenggelam. Ki Ageng Carang Cendana mengangguk-angguk. Kemudian ia pun telah minta diri pula kepada Ki Panengah, Ki Waskita, Ki Kriyadama dan orang-orang yang berada di Arna. Bahkan sambil menepuk bahu paksi ia pun berkata, kau harapan bagi masa datang. Paksi termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun menjawab, terima kasih, Ki Ageng. Ki Ageng Carang Cendana tersenyum. Kepada pangeran Benawa, Ki Ageng itu pun bertanya, dari mana kau sadap ilmumu? Dengan begitu mudahnya kau kalahkan ricik yang licin seperti belut, tetapi licik seperti ular itu. Ia memang ular, Ki Ageng. Ya, dan kau memiliki kekebalan yang sangat tinggi terhadap bisa dan racun, pangeran Benawa tidak menjawab. Demikianlah sejenak kemudian Ki Ageng Carang Cendana itu pun telah meninggalkan pada pokan itu pula. Orang tua itu berkuda sendiri, menyusuri jalan panjang menjauhi alas jabung. Sekali ia masih sempat berpaling. Kemudian kudanya dipacunya lebih cepat. Namun dalam pada itu, hatinya telah digelitik oleh sebuah pertanyaan, untuk apa aku ikuti jejak Ki Ajarwi sesatunggal? Aku hampir kehilangan wawasan luasnya bumi. Ternyata ada orang yang masih terhitung muda yang dapat mengimbangi ilmu lintang warawari. Membebaskan diri dari cengkaman kuasa ilmu itu. Meskipun demikian, kaki kuda Ki Ageng Carang Cendana itu pun masih juga mengikuti jejak kaki-kaki kuda yang berlari lebih dahulu menjauhi hutan jabung itu. Dalam pada itu, yang ditinggalkan di hutan jabung pun telah bernafas lega. Para prajurit yang berada di sekitar arna itu pun telah berkumpul di halaman barak mereka. Sedangkan para cantrik telah naik ke pendapa bangunan induk padepokan sementara di pinggir hutan jabung itu. Kita sudah menyelesaikan persoalan dengan padepokan Ki Ajar itu, berkata Ki Panengah. Ya, Ki Gede Pemanahan mengangguk-angguk, mereka meninggalkan seorang kawannya yang terbunuh begitu saja. Kita akan mengurusnya, desis pangeran benawa. Ya, kita akan mengurusnya. Untuk sementara mereka tidak akan mengganggu kita, berkata Raden Sutawijaya. Belum tentu, sahup pangeran benawa. Mereka adalah orang-orang gila. Mereka dapat berbuat di luar penalaran yang waras. Mereka tinggalkan begitu saja seorang kawannya tanpa berpaling sama sekali. Kematian kawannya itu sama sekali tidak berbekas di hati mereka. Ya, Ki Was Kita mengangguk-angguk, mereka memang tidak waras. Mereka dapat berbuat apa saja di luar dugaan. Tetapi sikap Ki Ajar yang carang cendana nampaknya mengisyaratkan, bahwa mereka tidak akan bertindak tergesa-gesa. Agaknya ia adalah satu-satunya orang yang waras di lingkungan padepokan Ki Ajarwi sesatunggal, desis pangeran benawa. Tetapi kita tidak boleh lengah terhadapnya, sahut Raden Sutawijaya. Pertemuan itu tidak berlangsung terlalu lama. Para cantrik setelah mendapat beberapa pesan, diminta untuk meninggalkan pendapa dan membantu mengurus penguburan orang yang bertubuh pendek dan kecil yang terbunuh oleh Ki Ajarwi sesatunggal sendiri ketika orang itu dilemparkan oleh pangeran benawa. Dalam pada itu, pada hari itu, para prajurit tidak diminta kembali ke pekerjaan mereka. Ketegangan yang telah mencengkam jantung mereka harus dilepaskan. Karena itu, maka para prajurit itu pun justru diminta untuk beristirahat. Di pendapa, Ki Gede Pemanahan masih berbincang dengan Ki Panengah, Ki Waskita, Pangeran Benawa, Raden Sutawijaya dan Paksi. Ki Gede masih memberikan beberapa pesan kepada mereka jika sesuatu yang tidak diduga telah terjadi. Namun beberapa saat kemudian, Ki Gede itu pun minta diri untuk kembali ke pajang. Ki Kriyadama yang berada di antara para prajurit telah datang pula ikut melepas Ki Gede di halaman padepokan sementara itu. Demikianlah, Ki Gede dan para pengawalnya telah meninggalkan hutan jabung. Sementara para cantrik sibuk menyelenggarakan penguburan pengikut Ki Ajarwi sesatunggal yang ditinggalkan begitu saja di padepokan itu. Hutan jabung memang tidak terlalu jauh dari pajang. Karena itu, maka Ki Gede Pemanahan pun tidak terlalu lama berada di perjalanan. Sementara itu, di istana pajang, Sekarsari menjadi semakin bebas keluar dan masuk istana. Para prajurit pengawal dan para pelayan dalam tidak lagi menghentikannya dan bertanya apa keperluannya masuk ke dalam istana. Sekarsari seakan-akan mendapat izin khusus untuk keluar dan masuk menemui Kang Jeng Sultan. Bahkan Kang Jeng Sultan pun telah menentukan di mana Sekarsari dapat menemuinya setiap saat. Kebebasan Sekarsari keluar masuk istana itu juga membuat Ki Gede Pemanahan semakin prihatin. Namun kebebasan Sekarsari keluar masuk istana itu tidak dipergunakannya untuk menemui haria wisaka. Bahkan rasa-rasanya Sekarsari menjadi semakin jarang menengok suaminya yang berada di dalam bilik tahanan khusus di istana pajang. Tetapi ia justru lebih banyak bertemu dengan Kang Jeng Sultan. Tidak seorang pun yang dapat mencegahnya. Ketika seorang prajurit masih juga menghentikan Sekarsari dan bertanya untuk apa ia masuk ke dalam istana, maka demikian Sekarsari melaporkannya, prajurit itu langsung dipecatnya. Ia tidak pantas menjadi prajurit yang bertugas di istana pajang, berkata Kang Jeng Sultan. Setiap kali Ki Gede Pemanahan hanya dapat menarik nafas dalam-dalam. Ketika ia berbicara dengan prajurit yang bertugas untuk menjaga haria wisaka, maka prajurit itu pun berkata, perempuan itu menjadi semakin jarang mengunjungi haria wisaka. Ki Gede Pemanahan menarik nafas dalam-dalam. Katanya, yang aku cemaskan, Sekarsari justru akan memanfaatkan kebebasannya itu untuk kepentingan haria wisaka. Perempuan itu hampir melupakan suaminya. Bahkan nampaknya haria wisaka mulai menjadi curiga. Kami sering mendengar keduanya bertengkar jika Sekarsari datang menengoknya. Ki Gede Pemanahan menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada berat ia pun berkata, namun bagaimanapun juga, jangan menjadi lengah. Haria wisaka adalah orang yang sangat berbahaya. Ya, Ki Gede, prajurit itu mengangguk-angguk. Tetapi yang kemudian didengar oleh Ki Gede Pemanahan bukan hanya kebebasan Sekarsari masuk keluar istana serta pertengkaran yang sering terjadi antara Sekarsari dan suaminya jika ia datang berkunjung. Tetapi seperti yang pernah didengarnya, seorang petugas Sandi telah melaporkan kepada Ki Gede Pemanahan bahwa Sekarsari menjadi semakin sering berdua dengan seorang lurah prajurit, justru seorang pelayan dalam. Sampai sekarang, Kang Jeng Sultan dan petugas-petugas Sandinya masih belum mengetahuinya, desis Ki Gede. Jika saja Kang Jeng Sultan mengetahuinya, maka lurah pelayan dalam yang masih muda itu tidak akan berumur panjang. Ternyata perempuan itu bukan seorang perempuan yang setia. Agaknya ia berpaling dari haria wisaka yang ada di penjara itu bukan karena Kang Jeng Sultan. Tetapi karena lurah pelayan dalam itu. Perempuan bodoh, desis Ki Gede Pemanahan. Apa artinya seorang lurah pelayan dalam baginya? Haria wisaka adalah seorang yang memiliki wibawa dan pengaruh yang besar di lingkungannya. Apalagi kemudian sekarsari itu seakan-akan sudah seperti seorang selir yang sangat dikasehi oleh Kang Jeng Sultan. Tetapi kenapa ia masih berhubungan dengan seorang lurah prajurit? Tetapi lurah pelayan dalam itu memang tampan, Ki Gede. Tubuhnya yang kokoh kekar tetapi tidak nampak gemuk. Kulitnya yang kuning keputih-putihan, kunisnya yang tipis, senyumnya, kemudaannya. Sekarsari telah dibakar oleh berbagai macam nafsu sehingga ia dapat melekat pada Kang Jeng Sultan, tetapi juga pada prajurit muda itu. Agaknya memang demikian, Ki Gede. Baiklah. Tetapi ikut awasi haria wisaka. Para prajurit yang bertugas menjaganya, langsung berada di bawah perintah Kang Jeng Sultan sehingga aku tidak dapat memberikan perintah langsung kepada mereka. Yang dapat aku lakukan hanya memberikan peringatan kepada mereka untuk berhati-hati. Baik, Ki Gede. Tetapi gerak kami sangat terbatas. Para pelayan dalam akan merasa wawonannya dilanggar jika kami mencampuri tugas-tugas mereka. Berhati-hati sajalah. Petugasan di kepercayaan Ki Gede itu pun kemudian telah minta diri. Kebebasan Sekarsari di istana benar-benar tidak dapat diganggu lagi. Ki Gede pemanahan harus menerima kenyataan itu dengan gelisah. Seperti biasanya, jika Kang Jeng Sultan sedang terikat dengan seorang perempuan, maka tidak seorang pun yang dapat memperingatkannya. Tetapi kali ini, perempuan itu mempunyai hubungan dengan seorang yang sangat berbahaya, haria wisaka. Namun Kang Jeng Sultan sendiri nampaknya tidak menghiraukan haria wisaka lagi. Sementara itu haria wisaka pun menjadi keras kepala. Ia tidak mau berbicara jika tidak dengan Kang Jeng Sultan sendiri. Kadang-kadang timbul niat Ki Gede untuk berbicara dengan pangeran benawa. Kadang-kadang Kang Jeng Sultan merasa segan kepada putranya yang sudah dewasa itu, sehingga Kang Jeng Sultan itu harus membatasi tingkah lakunya sendiri. Tetapi nampaknya kehangatan Sekarsari benar-benar telah membuat Kang Jeng Sultan kehilangan kesempatan untuk mempergunakan penalarannya. Bahkan pangeran benawa pun tidak akan dapat mengusiknya. Karena itu niatnya itu pun telah diurungkannya. Persoalan itu justru hanya akan mengganggu ketenangan pangeran benawa saja. Tetapi pertengkaran yang sering terjadi antara Sekarsari dan Haria wisaka nampaknya menjauhkan kekhawatiran Ki Gede pemanahan terhadap kelicikan Sekarsari. Meskipun demikian, setiap kali Ki Gede memperingatkan agar para prajurit yang bertugas tidak menjadi lengah. Di hadapan Ki Gede pemanahan para prajurit yang bertugas itu menyatakan kesiapan mereka. Namun jika Ki Gede pergi, maka mereka pun telah melupakannya. Kita tidak berada di bawah perintah Ki Gede, berkata salah seorang dari mereka. Aku sudah menyampaikan kepada Ki Gede, bahwa Sekarsari tidak lagi menghiraukan suaminya. Jika ia datang tentu hanya sekedar memenuhi kewajiban seorang istri. Namun kemudian di sini mereka bertengkar. Hampir saja Sekarsari itu dicekiknya sampai mati. Jika saja kita tidak melerainya. Ya, perempuan itu tentu lebih senang jika suaminya tetap berada di penjara. Ia akan dapat berbuat sesuka hatinya. Dalam pada itu, Ki Gede pemanahan terkejut ketika Kang Jeng Sultan tiba-tiba memanggilnya untuk berbicara langsung hanya berdua saja, tanpa ada orang lain yang ikut serta. Kakang, menurut Kakang, hukuman apakah yang paling baik aku berikan kepada Haria Wisaka? Tetapi selama ini, hamba masih belum dapat berbicara dengan Haria Wisaka. Sinuhun, apa yang akan Kakang bicarakan dengan Haria Wisaka? Bukankah kita wajib mengetahui, bobot kesalahan Haria Wisaka? Apakah alasan-alasan yang telah mendorongnya untuk melawan Kang Jeng Sultan? Apapula yang pernah dilakukan, direncanakan tetapi belum sempat dilakukan. Orang-orang yang bekerja bersamanya dan mungkin hal-hal lain yang perlu kita dengar. Haria Wisaka bukan pencuri yang dapat dipaksa untuk mengaku sudah berapa kali ia mencuri, Kakang. Jika ia tidak mau berbicara, maka kematian pun tidak akan dapat membuka mulutnya. Tetapi pembicaraan kita dengan Haria Wisaka akan dapat menentukan, setidak-tidaknya memberikan batasan tentang bobot kesalahannya. Itu tidak perlu. Haria Wisaka telah memberontak melawan kekuasaanku. Kita tahu, apakah hukuman yang paling pantas untuk seorang pemerontak? Wajah Ki Gede menjadi tegang. Kakang, hukuman yang paling pantas bagi Haria Wisaka adalah hukuman mati. Ki Gede terkejut sehingga dipandanginya wajah Kang Jeng Sultan dengan tajamnya. Hampir di luar sadarnya ia berkata, Kang Jeng Sultan, setiap orang sampai sekarang menyebut Kang Jeng Sultan sebagai seorang raja yang pengampun. Dua orang utusan Haria Penangsang yang tertangkap basah di bilik peraduan Kang Jeng Sultan dengan keriski Yai Setan Kober yang sudah terhunus itu tidak menerima hukuman mati. Bahkan Kang Jeng Sultan telah membebaskan mereka dan membiarkan mereka kembali ke Jipang. Persoalannya tentu lain, Kakang. Waktu itu, aku sengaja berniat untuk mengguncang ketahanan Jiwani Haria Penangsang. Paduka juga sudah mengampuni surang jurid yang menyerang paduka selagi paduka mencoba beberapa ekor kuda terbaik yang ingin paduka ambil menjadi kuda tunggangan paduka. Persoalannya lain lagi, Kakang. Surang jurid marah karena aku mengambil anak perempuannya tanpa setahu orang lain. Namun akhirnya ia sama sekali tidak berkeberatan dan membiarkan anak perempuannya berada di istana. Kang Jeng Sultan berkata ki gede pemanahan, hamba adalah orang yang paling membenci Haria Wisaka. Tetapi hamba mohon Kang Jeng Sultan memerintahkan Haria Wisaka untuk bersedia berbicara dengan hamba. Baru kemudian hamba dapat menyampaikan pertimbangan hamba tentang hukuman yang pantas bagi Haria Wisaka. Haria Wisaka sudah bersalah dua kali. Ia telah memberontak dan kedua ia menolak berbicara dengan Kakang. Karena itu, maka hukuman yang paling pantas baginya adalah hukuman mati. Ki gede pemanahan menarik nafas dalam-dalam. Keputusan hukuman itu tentu dipengaruhi oleh hubungan Kang Jeng Sultan dengan Sekarsari. Kematian Haria Wisaka adalah satu kepastian bahwa Sekarsari tidak akan lari lagi dari sisi Kang Jeng Sultan. Tetapi sampai kapan Sekarsari mampu mengikat Kang Jeng Sultan dengan kehangatan sikapnya? Pada saatnya, Sekarsari akan tidak lagi diperkenankan melewati pintu gerbang istana. Para prajurit akan mendapat perintah untuk mencegah Sekarsari masuk. Tetapi mungkin keputusan itu justru dikehendaki oleh Sekarsari sendiri yang ingin membebaskan diri dari tangan Haria Wisaka. Mungkin Sekarsari juga sadar bahwa pada suatu saat ia akan terlempar dari istana. Tetapi ia sudah mempunyai seorang lurah prajurit yang muda dan tampan. Karena Ki Gede tidak segera menjawab, maka Kang Jeng Sultan itu telah mendesaknya, bagaimana pendapat Kak Kang? Beri hamba waktu, Kang Jeng Sultan. Kau akan berbicara dengan Haria Wisaka. Hamba mohon, Kang Jeng Sultan memerintahkannya. Kang Jeng Sultan termangu-mangu sejenak. Namun kemudian Kang Jeng Sultan itu pun berkata, aku akan memanggilnya. Ki Gede pemanahan tidak sempat menjawab. Kang Jeng Sultan itu pun telah memberi isyarat kepada seorang prajurit pengawal yang bertugas di luar ruangan. Demikian prajurit itu masuk, maka Kang Jeng Sultan itu pun memberikan perintah, perintahkan kepada para prajurit pelayan dalam yang bertugas menjaga Haria Wisaka untuk membawanya menghadap sekarang. Hati-hati. Jika orang itu terlepas maka semuanya akan aku gantung di alun-alun sebagai gantinya. Demikianlah, maka prajurit itu pun telah menyampaikan perintah itu kepada para prajurit yang bertugas. Lurah prajurit yang memimpin sekelompok petugas itu pun menerima perintah itu dengan hati yang berdebar-debar. Mereka menyadari bahwa Haria Wisaka adalah seorang yang berilmu sangat tinggi, sehingga kemungkinan buruk dapat saja terjadi. Karena itu, maka ketika Haria Wisaka dibawa menghadap, maka pengawalannya pun dilakukan dengan seluruh kekuatan yang ada. Namun Haria Wisaka tidak berusaha untuk melarikan diri. Haria Wisaka pun sadar, bahwa jika ia mencobanya, maka Kang Jeng Sultan sendiri tentu akan turun tangan jika Ki Gede Pemanahan tidak sedang berada di istana. Ketika ia memasuki bilik khusus dan melihat Kang Jeng Sultan dan Ki Gede Pemanahan sudah berada di dalam, maka dipandanginya Ki Gede Pemanahan sambil tersenyum. Meskipun tidak terucapkan, tetapi Haria Wisaka itu menyatakan kemenangannya. Akhirnya, ia dapat berbicara langsung dengan Kang Jeng Sultan. Tidak hanya dengan Ki Gede Pemanahan. Haria Wisaka itu pun kemudian duduk menyilangkan kakinya sambil menyembah, hamba menghadap Kang Jeng Sultan. Kang Jeng Sultan memandanginya sejenak. Namun kemudian Kang Jeng Sultan itu pun berkata lantang, dengar Haria Wisaka, Ki Gede Pemanahan akan berbicara dengan kau. Jawab semua pertanyaannya dengan jujur. Hasil pembicaraanmu akan menentukan berat ringannya hukumanmu. Semakin berbelit-belit kau menjawab pertanyaannya, maka hukumanmu akan menjadi semakin berat. Hukumanmu dapat lebih berat melampaui hukuman mati. Haria Wisaka memandang Kang Jeng Sultan dengan tegang. Sementara Kang Jeng Sultan berkata, dipajang masih berlaku bagi mereka yang mempunyai kesalahan yang sangat besar hukuman picis. Atau hukuman-hukuman jenis lain yang akhirnya terhukum juga akan mati. Kang Jeng Sultan, potong Haria Wisaka, hamba akan mengatakan dengan jujur apa yang telah terjadi kepada Kang Jeng Sultan. Hamba tidak mau berbicara dengan anak petani seperti Ki Gede Pemanahan. Derajatnya terlalu rendah bagiku untuk berbicara dengan aku. Haria Wisaka. Aku rendahkan derajatmu. Aku cabut kedudukan kebangsawananmu. Sementara itu, Ki Gede Pemanahan akan mewakili aku sehingga kedudukannya di hadapanmu sama dengan kedudukanku. Wajah Haria Wisaka menjadi tegang. Tetapi sebelum ia berkata sesuatu, maka Kang Jeng Sultan itu telah bangkit berdiri dan meninggalkan ruangan itu. Kang Jeng Sultan, Haria Wisaka itu memanggil. Tetapi Kang Jeng Sultan sama sekali tidak berpaling. Haria Wisaka itu kemudian memandang Ki Gede Pemanahan dengan tajamnya. Dengan geram ia pun berkata, kau kira aku akan tunduk kepada perintah ini? Tidak. Aku tidak akan menjawab pertanyaan-pertanyaanmu. Namun Ki Gede Pemanahan itu menjawab, jawaban-jawabanmu itu penting artinya bagimu. Tidak bagiku. Terserah, apakah kau akan menjawab pertanyaan-pertanyaanku atau tidak. Bagaiku sama saja, karena aku tidak akan dirugikan. Aku tidak akan digantung atau bahkan dihukum picis atau dihukum yang lebih berat atau lebih ringan. Aku adalah orang yang bebas. Aku tidak akan dikembalikan ke penjara. Persetan kau, Pemanahan. Akan datang saatnya aku membunuhmu kelak. Ki Gede Pemanahan tersenyum. Katanya, kau tidak akan sempat melakukannya, Haria Wisaka. Tetapi jika kau bersedia menjawab beberapa pertanyaanku, kau masih mempunyai waktu. Aku tidak akan menjilat ludah sendiri meskipun aku akan dihukum picis, aku hargai kekerasan hatimu. Tetapi aku celah kebodohanmu. Setan kau, Pemanahan. Aku tantang kau berperang tanding. Ki Gede Pemanahan tersenyum. Katanya, bagaimana mungkin aku melayani tantangan seorang yang sedang dalam tahanan dan menghadapi hukuman mati. Aku bunuh kau sekarang. Haria Wisaka itu pun tiba-tiba telah bangkit berdiri. Tetapi beberapa ujung senjata dari para pengawal dengan cepat telah terarah ke tubuhnya. Kau kira senjata-senjatamu itu berarti bagiku? Para prajurit itu termangu-mangu. Sementara Ki Gede Pemanahan pun telah bangkit pula sambil berkata, bahwa Haria Wisaka kembali ke bilik tahanannya. Ia ingin berada di dalamnya sampai hari terakhirnya. Persetan kau, Pemanahan. Para prajurit itu pun kemudian telah menggiring Haria Wisaka kembali ke bilik tahanannya. Ki Gede pun mengikutinya pula. Jika Haria Wisaka itu kehilangan akal, maka para prajurit itu tentu akan mengalami kesulitan. Demikian Haria Wisaka berada di dalam bilik tahanannya, maka Ki Gede pun kembali menghadap Kang Jeng Sultan untuk memberikan laporan tentang sikap Haria Wisaka itu. Jika demikian, sepantasnya Haria Wisaka dihukum mati, geram Kang Jeng Sultan. Segala sesuatunya terserah kepada Kang Jeng Sultan. Tetapi hamba mohon pelaksanaannya tidak dilakukan dengan segera, sehingga masih mungkin terjadi perubahan. Jika aku sudah menjatuhkan keputusan, maka tidak akan ada perubahan. Jika demikian, hamba mohon Kang Jeng Sultan tidak tergesa-gesa menjatuhkan keputusan. Aku akan memberikan keputusan itu dalam dua-tiga hari ini, Kak Kang. Ki Gede Pemanahan menarik nafas dalam-dalam. Ia memang tidak dapat terlalu banyak memohon, karena hal itu akan dapat membuat Kang Jeng Sultan justru menjadi semakin marah. Karena itu, maka Ki Gede pun justru telah mohon diri. Katanya, hamba menunggu titah paduka. Hamba mohon diri, baik, Kak Kang. Ki Gede Pemanahan pun segera kembali ke rumahnya. Namun rasa-rasanya sikap Haria Wisaka itu tidak segera dapat dilupakannya. Haria Wisaka yang sudah menjadi tahanan itu masih sempat merendahkannya. Tetapi Ki Gede Pemanahan tidak ingkar akan dirinya. Ia tidak pernah menolak jika orang menyebutnya sebagai keturunan pida-pedarakan. Keturunan rakyat kebanyakan. Namun sebenarnya lah Ki Gede Pemanahan ingin menghapus kesan buruk jika Kang Jeng Sultan menjatuhkan hukuman mati kepada Haria Wisaka. Orang banyak tentu akan segera menghubungkan hukuman mati itu dengan hubungan antara Kang Jeng Sultan dengan Sekarsari. Sehingga hukuman itu tentu akan mendapat penilaian tersendiri meskipun pada kenyataannya Haria Wisaka memang sudah memberontak melawan kekuasaan Kang Jeng Sultan. Keinginannya untuk menguasai cincin kerajaan itu adalah satu wujud dari niatnya menentang kuasa Kang Jeng Sultan dan membangun kekuasaan bagi dirinya sendiri. Berhasil atau tidak berhasil, dengan atau tanpa cincin kerajaan itu, sebenarnya lah bahwa Haria Wisaka menolak kuasa Kang Jeng Sultan Hadi Wijaya dipajang. Tetapi justru karena Sekarsari sering berada di istana, maka terutama orang-orang yang menentang kuasa Kang Jeng Sultan akan dapat mempergunakan peristiwa itu untuk menjatuhkan wibawanya. Ketika malam turun, Ki Gede pemanahan tidak segera dapat tidur. Meskipun Ki Gede sudah berbaring di dalam biliknya, namun rasa-rasanya matanya tidak mau diperjamkannya. Bahkan sampai ayam jantan berkokok di tengah malam, Ki Gede masih tetap belum dapat tidur sekejap pun. Rasa-rasanya bayangan hukuman mati itu tidak dapat dilepaskannya dari angan-angannya. Seakan-akan Ki Gede melihat Haria Wisaka itu berayun di tiang gantungan di alun-alun, disaksikan oleh rakyat pajang. Namun yang kemudian berteriak-teriak meneriakan ketamakan Kang Jeng Sultan yang ingin mengambil istri orang yang mati di tiang gantungan itu. Ketika lewat tengah malam, Ki Gede terlena sesaat, bayangan itu menjadi semakin jelas. Dalam sekejap itu Ki Gede telah bermimpi bahwa hukuman mati itu sudah dilaksanakan. Tidak hanya seorang Haria Wisaka. Beberapa orang Haria Wisaka telah dihukum mati. Seorang digantung, seorang dipancung, yang lain dihukum picis sedang yang lain lagi disepu sampai mati. Kang Jeng Sultan dan Sekarsari menonton di pinggir alun-alun sambil tertawa berkelanjangan. Tetapi Ki Gede tidak dapat berbuat apa-apa. Namun dalam pada itu, Ki Gede yang terlena sesaat itu terkejut. Di dalam mimpi, Ki Gede melihat orang-orang berkuda memasuki alun-alun dan langsung mengacaukan suasana. Mereka mengayun-ayunkan pedang mereka sambil berteriak-teriak. Tidak seorang pun tahu siapakah orang-orang berkuda itu. Mereka hanya memakai kain panjang dan tidak berbaju. Ikat kepala mereka berwarna gelap sebagaimana kain panjang mereka. Wajah-wajah mereka tidak nampak jelas, seakan-akan berada di belakang tirai tipis berwarna kehitam-hitaman. Dalam pada itu, terdengar pintu butulan diketuk orang sehingga Ki Gede dengan serta merta telah bangkit langsung berdiri di sisi pembaringannya. Ki Gede mengusap matanya. Namun ketukan di pintu butulan itu masih terdengar. Siapa bertanya Ki Gede? Aku, Ki Gede. Lumintu. Ki Gede mengenal suara itu. Salah seorang pengawal yang bertugas malam itu di rumahnya. Setelah membenahi pakaiannya Ki Gede pun melangkah ke pintu butulan, mengangkat selaraknya dan membuka pintu. Ada apa lumintu Ki Gede sudah menduga, tentu ada hal yang sangat penting, sehingga ia dibangunkan lewat tengah malam. Ada utusan dari istana, Ki Gede, utusan dari istana, di mana orang itu? Sudah aku persilahkan duduk di pendapa. Tetapi mereka tidak mau. Katanya, mereka hanya ingin menyampaikan perintah kepada Ki Gede. Ki Gede mengangguk. Katanya, baiklah. Aku akan menemui mereka. Ki Gede pun kemudian masuk kembali ke pembaringannya. Dikenakannya kerisnya di punggung, kemudian Ki Gede itu pun telah keluar lewat pintu peringgitan. Tiga orang berdiri di halaman memegangi kuda masing-masing, sehingga Ki Gede itu pun berkata di dalam hatinya, Aku bukan sekedar bermimpi. Aku benar-benar mendengar derap kaki kuda meskipun tidak sebanyak dalam mimpi. Ki Gede itu pun turun ke halaman dengan jantung yang berdebaran. Sebelum Ki Gede bertanya, seorang di antara ketiga orang itu pun berkata, Aku, Ki Gede. Lurah wirasana. Oh, kau Ki lurah wirasana. Ada apa? Kang Jeng Sultan memanggil Ki Gede untuk menghadap sekarang juga, sekarang? Apakah ada sesuatu yang sangat penting telah terjadi di istana ya, Ki Gede? Apakah yang telah terjadi itu haria wisaka melarikan diri? Haria wisaka berhasil melarikan diri? Bagaimana hal itu terjadi? Haria wisaka berada di dalam tahanan di lingkungan istana. Dijaga kuat oleh sekelompok prajurit yang langsung berada di bawah perintah Kang Jeng Sultan. Pelayan di alam yang bertugas telah terbunuh, Ki Gede. Bahkan bukan hanya mereka, tetapi beberapa orang yang lain yang telah berkhianat. Wajah Ki Gede pemanahan menjadi tegang. Kepada seorang pengawalnya Ki Gede berkata, Siapkan kudaku. Sementara pengawal itu mempersiapkan kudanya, maka Ki Gede pun telah berganti pakaian. Sejenak kemudian, Ki Gede dan beberapa orang pengawalnya telah berpacu ke istana bersama ketiga orang utusan dari istana itu. Demikian Ki Gede memasuki paseban dalam, maka beberapa orang pemimpin pajang telah menghadap. Duduklah, Kakang, suara Kang Jeng Sultan berat menekan. Ki Gede itu pun segera duduk di antara para pemimpin yang telah menghadap itu. Jika saja kau tidak menghambat keputusanku, aku sudah menghukum mati Haria wisaka, berkata Kang Jeng Sultan selanjutnya. Sekarang ternyata Haria wisaka itu melarikan diri. Hamba mohon ampun, paduka. Sekarang, apa katamu? Kang Jeng Sultan, berkata Ki Gede pemanahan kemudian, bagaimana hal itu dapat terjadi? Haria wisaka berada di sebuah ruangan yang sangat kuat. Dijaga oleh sekelompok prejurit yang langsung berada di bawah perintah paduka. Kau akan membebankan tanggung jawab hilangnya Haria wisaka kepada ku. Tidak, bukan si Nuhun. Hamba hanya ingin tahu bagaimana hal itu dapat terjadi. Tumenggung Reksapati, kau yang telah berbicara langsung dengan seorang pelayan dalam yang terluka parah itu, ceritakan kepada kakang pemanahan, apa yang telah terjadi. Tumenggung Reksapati pun beringsut sejengkal. Setelah menyembah, maka ia pun berkata, atas izin paduka. Katakan, Ki Gede, berkata Ki Tumenggung Reksapati, Putri Sekarsari. Sekarsari bertanya Ki Gede pemanahan. Memang di luar dugaan. Putri Sekarsari telah memperalat seorang lurah pelayan dalam, siapa? Ki lurah citrasemu, citrasemu. Ulang Ki Gede, seorang lurah muda yang tampan, apa maksudmu? Ki Tumenggung termangu-mangu sejenak. Sementara Kang Jeng Sultan pun berkata, ceritakan apa yang terjadi. Untuk apa kau katakan lurah muda itu tampan? Hamba, paduka, sahut Ki Tumenggung sambil menyembah. Ki Gede menarik nafas dalam-dalam. Lurah muda dan tampan itu tentu lurah pelayan dalam yang pernah dilaporkan kepadanya. Cerita Ratu Menggung itu pun tidak meleset dari dugaan Ki Gede pemanahan. Lurah pelayan dalam yang muda dan tampan itu telah dimanfaatkan habis-habisan oleh Sekarsari. Kemudaannya, ketampanannya, geirahnya, tetapi juga tenaga dan kekuasaannya. Bahkan yang terakhir adalah nyawanya. Sekarsari berhasil memujuk lurah muda itu untuk membawa beberapa orang bawahannya menyerang para petugas yang menjaga haria wisaka di bilik tahanannya. Betapa bodohnya lurah itu, desis Ki Gede. Jika ia membantu membebaskan haria wisaka berarti peranannya sudah habis. Sekarsari akan kembali kepada haria wisaka. Menurut seorang prajuritnya yang masih hidup meskipun terluka parah, Sekarsari berjanji untuk tetap setia kepada lurah muda itu, karena setelah dibebaskan haria wisaka akan melarikan diri keluar pajang seorang diri. Hubungannya dengan haria wisaka telah menjadi sangat renggang. Haria wisaka sudah tidak menghendaki Sekarsari lagi karena haria wisaka tahu bahwa Sekarsari tidak setia lagi kepadanya. Ya, sambung Kang Jeng Sultan, agaknya Sekarsari sudah tidak setia lagi kepada haria wisaka, karena ia telah berhubungan dengan lurah itu. Ki Gede Pemanahan menarik nafas dalam-dalam. Untunglah bahwa Ki Tumenggung tidak menyebut bahwa selain dengan lurah muda itu, Sekarsari telah mendapat kebebasan keluar masuk istana. Ternyata bahwa Sekarsari adalah seorang perempuan yang sangat cerdik. Ia dapat memainkan peranannya dengan sempurna. Sekarsari telah mengelabungi banyak orang, termasuk Ki Gede Pemanahan sendiri. Pertengkarannya dengan haria wisaka setiap kali ia mengunjunginya tentu bagian dari peran yang sedang dimainkan. Kebenciannya kepada haria wisaka nampak meyakinkan. Demikian pula sikap haria wisaka, yang bahkan pernah mencoba mencekik istrinya itu. Permainan Sekarsari yang meyakinkan itulah yang membuatnya berhasil melepaskan haria wisaka. Setelah haria wisaka lepas dari bilik tahanannya, maka lurah muda yang tampan itu dengan orangnya yang tersisa telah dibunuh pula oleh haria wisaka, berkata Ki Tumenggung kemudian. Apakah gejolak itu tidak sempat diketahui oleh para petugas yang lain bertanya Ki Gede Pemanahan? Tidak, Ki Gede. Tidak ada yang mengetahui bahwa haria wisaka telah berhasil membebaskan diri. Prajurit yang masih hidup itu melihat haria wisaka melarikan diri bersama Sekarsari. Sementara itu diketemukan di pintu belakang, dua orang prajurit terbunuh. Dua orang lagi di gerbang halaman belakang istana. Demikian keluar dari halaman istana, maka jejak haria wisaka dan Sekarsari pun telah hilang. Ki Gede Pemanahan termangu-mangu sejenak. Ia mencoba membayangkan apa yang telah terjadi. Dua orang prajurit yang bertugas di pintu belakang dan di gerbang halaman istana memang tidak akan mampu menahan haria wisaka. Apalagi haria wisaka sedang dalam keadaan terjepit. Kakang Pemanahan, berkata Kang Jeng Sultan kemudian, Aku menyesal bahwa aku telah mendengar permintaan Kakang untuk menunda hukum mati itu. Bahkan sebelumnya aku sudah berniat untuk menangkap dan menganggap Sekarsari ikut bersalah, sehingga ia pun harus dihukum. Tetapi Kakang minta aku menundanya. Akibatnya, haria wisaka dapat melepaskan dirinya. Ki Gede memandang Kang Jeng Sultan sejenak. Tetapi kepalanya pun telah menunduk kembali. Karena itu Kakang, aku minta kau memimpin perburuan ini. Aku minta haria wisaka dapat ditangkap, hidup atau mati. Kakang dapat mempergunakan prajurit berapapun Kakang perlukan. Kakang dapat mengangkat siapapun untuk menjadi senapati dalam pasukan Kakang itu. Dua atau tiga orang atau bahkan tidak terbatas. Baik, Kang Jeng Sultan. Hamba akan melakukan tugas ini sebaik-baiknya. Hamba akan mempergunakan pasukan seperlunya dan mengangkat beberapa orang senapati pada saatnya nanti. Aku ingin tugas ini segera selesai. Karena itu, Kakang jangan bergerak terlalu lamban. Sejak malam ini hamba akan bergerak. Hamba akan mulai dengan beberapa orang prajurit sandi. Ingat, Kakang. Haria wisaka mempunyai pengikut cukup banyak. Jika ia sempat berada di tengah-tengah pengikutnya, maka upaya untuk menangkapnya akan menjadi semakin sulit. Hamba, Kang Jeng Sultan. Hamba akan berusaha mencari jejaknya secepatnya. Baiklah. Aku serahkan usaha penangkapan ini kepada Kakang Pemanahan. Hamba junjung perintah paduka, Sahutki Gede. Namun katanya kemudian kepada mereka yang ada di paseban dalam itu, meskipun tanggung jawab penangkapan haria wisaka itu diserahkan kepadaku, tetapi aku minta kalian membantuku. Terutama Ki Tumenggung Reksapati. Aku akan berbuat apa saja yang dapat aku lakukan untuk membantu Ki Gede, nanti kita berbicara, Ki Tumenggung. Baik, Ki Gede. Demikianlah Kang Jeng Sultan pun menutup pertemuan yang tiba-tiba itu, karena ada persoalan yang sangat gawat telah terjadi. Beberapa orang pemimpin telah meninggalkan paseban dalam. Hanya Ki Gede dan Ki Tumenggung Reksapati sajalah yang masih tinggal. Jadi Ki Gede pernah menghambat keputusan Kang Jeng Sultan untuk menghukum mati haria wisaka bertanya Ki Tumenggung Reksapati. Ya, Ki Tumenggung. Tetapi dasar perhitunganku adalah untuk menyelamatkan nama baik Kang Jeng Sultan sendiri. Aku sudah menduga. Bahkan Ki Gede melihat hubungan yang tidak wajar antara Kang Jeng Sultan dengan Sekarsari? Ya, ternyata Sekarsari telah mengelabui kita semuanya. Bahkan Sekarsari telah merendahkan dirinya berhubungan dengan Ki Lurah Citra Semu. Ya, Lurah Tampan yang bodoh itu harus mengorbankan nyawanya. Ia membawa bawahannya untuk menyergah para penjaga. Pertempuran itu terjadi dengan singkat. Semua petugas terbunuh. Tetapi separoh dari pengikut Ki Lurah Citra Semu juga terbunuh. Demikian haria wisaka bebas, maka yang separoh itu dibunuhnya tanpa banyak perlawanan. Tetapi seorang yang ternyata masih hidup itu sempat memberikan kesaksiannya. Kenapa pertempuran yang terjadi di sekitar bilik tahanan itu luput dari perhatian para petugas yang lain? Ki itu menggung reksa pati menggelengkan kepalanya sambil berkata, entahlah, Ki Gede. Tetapi mungkin karena pertempuran itu hanya terjadi dalam waktu yang singkat di tempat yang agak terasing meskipun masih di dalam lingkungan istana. Ki Gede mengangguk-angguk. Namun kemudian katanya, baiklah, Ki itu menggung reksa pati. Yang dapat aku lakukan malam ini adalah memerintahkan para petugas sandi untuk mencari jejak. Tetapi kita tahu bahwa haria wisaka adalah orang berilmu sangat tinggi. Aku menunggu perintah Ki Gede. Kita siapkan pasukan. Menurut perhitunganku, haria wisaka akan segera berada di landasan kekuatannya. Jika kekuatannya bercerai-berai namun setelah haria wisaka berhasil meloloskan diri, maka ia akan dapat menghimpun kembali kekuatannya. Baik, Ki Gede. Pasukanku besok saat matahari terbit sudah siap jika diperlukan. Terima kasih. Kita pulang sekarang. Besok aku sendiri yang akan memimpin pencaharian ini. Baik, Ki Gede. Demikianlah, keduanya pun segera meninggalkan istana pulang ke rumah masing-masing. Namun sisa malam itu bukannya waktu yang dapat dipergunakan untuk beristirahat bagi Ki Gede pemanahan. Demikian ia sampai di rumahnya, maka ia pun telah memerintahkan pengawalnya untuk memanggil kepercayaannya, Ki Lurah Surapada. Demikian Ki Lurah itu menghadap, maka Ki Gede pun segera memberitahukan bahwa haria wisaka telah melarikan diri dari bilik tahanannya. Ya, Ki Gede. Jadikah sudah mendengar? Ya, Ki Gede. Tadi Wirasana sudah datang kemari untuk menghadap Ki Gede. Tetapi Ki Gede sudah pergi ke istana. Ki Gede menarik nafas dalam-dalam. Ada semacam kebanggaan Ki Gede terhadap kepercayaannya itu. Mereka pun ternyata melakukan perintahnya dengan baik, sehingga mereka pun dengan cepat mendengar berita tentang hilangnya haria wisaka. Sementara itu Ki Lurah Surapada itu pun berkata lebih lanjut, kami mohon maaf, bahwa kami tidak segera dapat bertindak. Terus terang, kami yang ikut mengawasi dari jarak jauh haria wisaka yang berada di dalam bilik tahanan itu menjadi lengah, justru karena hubungan Sekarsari dan Haria wisaka yang nampak menjadi semakin memburuk. Bukan hanya kau yang telah dikelabui. Aku juga sudah disesatkannya. Sekarsari dan Haria wisaka telah berperan dengan sangat baik dalam permainan yang mengasyikan, seolah-olah mereka sudah saling menjauhi. Yang terbodoh di antara para lurah prajurit dan pelayanan dalam adalah Citra Semu, Desi Surapada. Kasihan orang itu. Ia harus mengorbankan nyawanya, itu terjadi karena kedunguannya, Ki Gede. Ya, tetapi kita tidak dapat terpaku pada sekedar mengasihani Citra Semu, kami menunggu perintah Ki Gede. Perintahkan anak buahmu untuk mengawasi semua orang yang diduga mempunyai hubungan dengan Haria wisaka. Baik, Ki Gede. Jangan menunggu besok, baik, Ki Gede. Namun pembicaraan mereka pun terputus. Lumintu telah datang menghadap Ki Gede untuk memberitahukan bahwa Ki Tumenggung Reksapati dan dua-tiga orang pengawalnya datang untuk menghadap Ki Gede. Persilahkan mereka naik ke pendapa. Demikian Lumintu keluar, maka Ki Gede pun berkata, aku baru saja meninggalkan paseban dalam bersama-sama Ki Tumenggung Reksapati. Dan sekarang Ki Tumenggung telah sampai di sini. Mungkin ada keterangan yang penting yang harus segera disampaikan kepada Ki Gede. Ki Gede pun kemudian telah mengajak Kelurah Surapada untuk menerima Ki Tumenggung Reksapati. Ketika Ki Gede menemui Ki Tumenggung di peringgitan, maka ia pun telah terkejut. Ia melihat Ki Reksapati itu terluka. Namun luka itu nampaknya sama sekali tidak mengganggu Ki Tumenggung Reksapati. Apa yang terjadi, Ki Tumenggung? Ki Tumenggung Reksapati tersenyum. Dirabahnya lukanya yang sudah pampat itu sambil berdesis, Hari ya wisaka, Ki Gede. Hari ya wisaka. Ya, Ki Gede. Aku menghadap untuk menyampaikan peringatan bagi Ki Gede, bahwa hari ya wisaka agaknya sedang mencari Ki Gede. Nampaknya ia sangat mendendam. Ki Gede mengangguk-angguk. Ketika aku pulang dari Paseban, aku memang singgah menemui pelayan dalam yang bertugas untuk mendapatkan beberapa keterangan. Tetapi mereka sama sekali tidak dapat membantu. Ketika aku kemudian pulang, maka tiba-tiba aku telah dihentikan oleh hari ya wisaka yang tiba-tiba saja sudah berdiri di tengah jalan. Ki Gede masih mengangguk-angguk. Yang pertama-tama ditanyakan adalah Ki Gede. Ia mengira bahwa yang lewat adalah Ki Gede, apa katanya? Hari ya wisaka benar-benar ingin membunuh Ki Gede. Karena itu, aku datang kemari untuk memberitahukan kepada Ki Gede, bahwa hari ya wisaka masih berkeliaran. Kenapa kita menggung terluka? Hari ya wisaka ingin melepaskan kekecewaannya dengan membunuhku. Tetapi aku tidak sendiri. Aku bersama beberapa orang prajurit. Karena itu, aku berhasil menyelamatkan diri. Entah apa yang terjadi jika aku kebetulan seorang diri, Ki Tumenggung mampu melindungi dirinya sendiri, tetapi aku tahu tingkat kemampuan hari ya wisaka. Ki Gede tersenyum, sementara Ki Tumenggung pun berkata, dua orang pengawalku terbunuh. Seorang terluka parah. Aku pun terluka, tetapi aku selamat. Ketika beberapa orang prajurit berkuda yang sedang meronda lewat, hari ya wisaka telah melarikan diri. Ki Gede menggeram. Katanya, hari ya wisaka ingin menantang aku berperang tanding. Jika aku yakin bahwa hari ya wisaka akan berbuat jujur, aku tidak berkeberatan. Tetapi hari ya wisaka adalah seorang yang sangat licik. Kita semuanya harus berhati-hati. Kang Jeng Sultan juga harus berhati-hati. Ilmunya tentu jauh lebih tinggi dari kedua orang utusan haria penangsang yang ditugaskan untuk membunuh Kang Jeng Sultan Hadi Wijaya. Jika kedua orang utusan itu saja datang memasuki bilik Kang Jeng Sultan tanpa diketahui oleh para prajurit dan pelayan dalam yang bertugas, apalagi hari ya wisaka jika pengamanan Kang Jeng Sultan tidak ditingkatkan. Kau benar, Ki Tumenggung. Besok aku akan menyampaikan kepada para petugas di istana. Tetapi pengkhianatan Ki Lurah Citra semu telah membuat kepercayaan Kang Jeng Sultan kepada pengawalnya agak menurun. Itu juga perlu segera diatasi, Ki Gede. Justru dalam keadaan yang gawat ini, Ki Gede termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, Ki Lurah Surapada, jalankan perintahku. Kau tidak usah menunggu besok. Gerakan semua orang yang berada di bawah perintahmu untuk mengamati seluruh kota serta rumah-rumah orang yang dianggap mempunyai hubungan dengan haria wisaka. Baik, Ki Gede. Aku mohon diri, kemudian kepada Ki Tumenggung. Ki Lurah itu berkata, silahkan, Ki Tumenggung. Aku mohon diri. Silahkan, Ki Lurah. Aku juga akan segera mohon diri. Aku harus segera mempersiapkan pasukanku. Aku harus berpacu dengan haria wisaka. Sejenak kemudian, maka Ki Lurah Surapada itu pun telah berpacu meninggalkan rumah Ki Gede bersama seorang prajurit yang menyertainya. Mereka sadar bahwa jalan-jalan dipajang menjadi sangat berbahaya bagi orang-orang yang dimusuhi oleh haria wisaka. Tetapi betapa tinggi ilmu. Haria wisaka, ia masih belum sempat mengumpulkan orang-orangnya, sehingga haria wisaka itu masih sendiri. Karena itu yang dapat dilakukannya pun sangat terbatas. Sepeninggal Ki Lurah Surapada, maka Ki Tumenggung Reksa Pati pun telah minta diri. Sekali lagi ia berpesan, agar Ki Gede berhati-hati, karena haria wisaka itu masih berkeliaran di dalam kota. Sedangkan dendamnya yang terbesar justru tertuju kepada Ki Gede pemanahan. Aku mohon diri, Ki Gede. Aku harap Ki Gede juga memperingatkan Raden Sutawijaya dan Pangeran Benawa. Mereka memang berilmu tinggi. Tetapi mereka, terlebih-lebih Pangeran Benawa, masih terlalu menuruti perasaannya saja, sehingga agaknya keduanya kurang berhati-hati. Terima kasih, Ki Tumenggung. Aku akan memperingatkan mereka berdua. Demikian Ki Tumenggung Reksa Pati meninggalkan rumah Ki Gede, maka Ki Gede pun segera mempersiapkan dirinya untuk pergi ke alas jabung. Sekarang, Ki Gede bertanya Lumintu. Menjelang Fajar, jawab Ki Gede. Sebaiknya Ki Gede beristirahat, meskipun hanya sekejap. Ki Gede tersenyum. Katanya, Ya, aku akan beristirahat sebentar. Tetapi Ki Gede tidak pergi ke pembaringan. Ki Gede itu hanya duduk saja di ruang dalam bersandar tiang. Menjelang matahari terbit, Ki Gede bersama tiga orang pengawalnya memacu kudanya ke alas jabung. Ia harus segera memberi peringatan kepada seisi padepokan, terutama Pangeran Benawa dan Raden Sutawijaya. Namun sebagaimana dipesankan oleh Ki Tumenggung Reksa Pati, Ki Gede pemanahan tidak boleh meninggalkan kewaspadaan. Dendam haria wisaka agaknya akan ditumpahkannya kepada Ki Gede pemanahan. Kedatangan Ki Gede pemanahan di padepokan sementara Ki Panengah sangat mengejutkan. Hari masih terhitung pagi. Jarak dari pajang ke hutan jabung memang tidak terlalu jauh. Demikianlah, Ki Panengah dan Ki Was kita telah menerima Ki Gede pemanahan di pendapa bangunan induk padepokan sementara itu. Kedatangan Ki Gede membuat jantungku berdebaran, berkata Ki Panengah. Ki Gede tersenyum. Katanya, hanya sikap hati-hati orang-orang tua. Apa yang telah terjadi, Ki Gede bertanya Ki Was kita. Ki Gede menarik nafas panjang. Katanya kemudian dengan nada rendah, haria wisaka berhasil melarikan diri dari bilik tahanannya. Haria wisaka melarikan diri bertanya Ki Was kita dan Ki Panengah hampir bersamaan. Ya, setelah berusaha dengan sangat cerdik dibantu oleh istrinya, Sekarsari, maka haria wisaka berhasil. Bukankah haria wisaka dijaga dengan ketat oleh prajurit pilihan bertanya Ki Panengah? Ki Gede pun kemudian telah menceritakan apa yang telah terjadi. Kebebasan Sekarsari masuk keluar istana telah dimanfaatkannya dengan baik. Demikian pula kecantikan wajahnya, kehangatan sikapnya dan senyumnya yang menawan. Bahkan seorang lurah prajuritnya telah dijeratnya dan dipakainya sebagai alasan kebebasan suaminya. Lurah prajurit muda itu telah mati dibunuh oleh haria wisaka. Demikian ia berhasil keluar dari bilik tahanannya. Hatinya terbalut oleh bulu-bulu serigala, desis Ki Panengah. Ki Panengah dan Ki Waskita, berkata Ki Gede pemanahan kemudian, Aku ingin bertemu dan berbicara dengan Sutawijaya dan Pangeran Benawa. Aku ingin memberitahukan bahwa haria wisaka berhasil melarikan diri. Tetapi aku tidak perlu bercerita hubungan Kang Jeng Sultan dengan Sekarsari. Pangeran Benawa yang sudah sering mengalami kekecewaan, akan menjadi semakin kecewa jika ia mengetahuinya. Justru hatinya telah beku, Ki Gede. Ki Gede tersenyum. Katanya, memang mungkin. Tetapi sebaiknya kita tidak berbicara tentang Sekarsari. Beberapa saat kemudian, maka Ki Panengah pun telah memanggil Pangeran Benawa, Raden Sutawijaya dan Paksi. Mungkin Paksi akan terlibat juga jika haria wisaka mengambil langkah terhadap padepokan itu. Sejenak kemudian, Pangeran Benawa, Raden Sutawijaya dan Paksi telah menghadap. Dengan nada tinggi Raden Sutawijaya berkata, Masih sepagi ini ayah telah sampai di hutan jabung. Apakah ada sesuatu yang sangat penting ayah, sehingga ayah sendiri harus datang kemari? Ki Gede mengangguk. Katanya, yaa, Sutawijaya. Memang ada yang penting yang harus kalian dengar. Aku sudah menyampaikan kepada Ki Panengah dan Ki Was kita, bahwa haria wisaka telah melarikan diri dari bilik tahanannya. Melarikan dirinya. Bagaimana hal itu dapat terjadi? Paman bertanya Pangeran Benawa. Itulah yang harus diselidiki, jawab Ki Gede. Namun yang penting, padepokan ini harus berhati-hati. Ya, Paman, Pangeran Benawa mengangguk-angguk. Kang Jeng Sultan menganggap aku telah bersalah, karena aku mohon agar Kang Jeng Sultan menunda keputusan hukuman mati atas haria wisaka. Tetapi ternyata haria wisaka telah melarikan diri. Ayah telah dihukum? Tidak. Tetapi Kang Jeng Sultan memerintahkan aku mengembalikan haria wisaka hidup atau mati ke istana. Raden Sutawijaya termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun bertanya, siapa saja yang mendapat tugas bersama ayah anda memburu haria wisaka. Aku diperkenankan mempergunakan pasukan seberapa saja aku butuhkan. Sementara itu, yang pagi ini telah menyiapkan pasukannya adalah Kitu Menggung Reksa Pati. Apakah ayah akan langsung mempergunakan pasukan segelar sepapan? Tentu tidak, Sutawijaya. Aku harus menemukan haria wisaka lebih dahulu. Jika ia berada di antara para pengikutnya dalam kekuatan yang besar, maka aku baru akan menggerakkan pasukan. Apa rencana ayah dalam waktu dekat? Sekarang aku baru memerintahkan para petugas sandi untuk mengawasi lingkungan dalam kita. Mudah-mudahan haria wisaka masih belum pergi. Agaknya haria wisaka masih ingin bertemu dengan aku. Dengan ayah. Ia sangat mendendamku. Ia pernah menantang aku berperang tanding ketika ia masih berada di dalam tahanan. Tentu saja aku tidak melayaninya. Sekarang, setelah ia bebas, mungkin sekali ia mencari kesempatan untuk bertemu dengan aku. Pangeran Benawa, Raden Sutawijaya dan Paksi mendengarkan keterangan Ki Gede itu dengan saksama. Mereka mengangguk-anggukan kepala mereka. Namun sekali-sekali nampak dahi mereka berterut. Namun dalam pada itu, Ki Was Kita itu pun berkata, ada satu hal yang ingin aku bicarakan dengan Paksi sehubungan dengan persoalan haria wisaka. Paksi mengangkat wajahnya dan memandang Ki Was Kita sekilas. Namun ia pun kembali menundukkan kepalanya. Paksi, berkata Ki Was Kita kemudian, apakah kau bersedia untuk pulang-pulang bertanya Paksi dengan nada tinggi? Ya, sekedar menengok keluargamu. Ayah, ibu dan adik-adikmu di rumah. Belum lama aku pulang, guru. Yang justru telah menimbulkan persoalan dengan perguruan Ki Ajarwi sesatunggal. Tetapi apakah kau bersedia untuk pulang lagi dalam waktu dekat ini? Mungkin hari ini? Paksi termangu-mangu sejenak. Bahkan ia sempat menduga bahwa gurunya ingin agar ia tidak berada di padepokan karena sesuatu sebab yang agaknya ada hubungannya dengan lepasnya haria wisaka. Namun akhirnya Ki Was Kita itu menjelaskan, Paksi, maaf jika ada kesan mencurigai ayahmu. Tetapi aku mempunyai dugaan bahwa ayahmu mempunyai hubungan dengan haria wisaka. Jika haria wisaka masih berada di dalam kota, maka ia tentu akan berpindah-pindah tempat. Meskipun para petugas sandi agaknya telah mengawasi seluruh kota dan bahkan semua jalan keluar, tetapi haria wisaka adalah seorang yang sangat cerdik dan berilmu sangat tinggi. Aku mengerti, guru, sahupaksi kemudian. Mungkin pada suatu saat haria wisaka bersembunyi di rumahku. Ya, Paksi menarik nafas dalam-dalam. Ia sama sekali tidak menjadi ketakutan karena tugas itu. Tetapi jika hal itu benar, maka mungkin ia harus bertengkar dengan ayahnya. Mungkin karena ayahnya membantu haria wisaka. Tetapi mungkin karena dengan demikian ayahnya justru harus ditangkap. Agaknya kiwas kita mengetahui kesulitan yang akan dihadapi oleh Paksi. Karena itu, maka katanya, Paksi, kau hanya akan bertindak jika haria wisaka ada di rumahmu. Usahakan untuk menangkapnya. Meskipun haria wisaka itu berilmu sangat tinggi, tetapi semoga kau mampu mengimbangi ilmunya setelah kau berada di puncak kemampuanmu. Paksi tidak segera menjawab. Sebuah pertanyaan masih bergetar di dalam dadanya, apa yang harus aku lakukan jika ayah berusaha mencegahnya? Namun pangeran benawa yang agaknya juga menangkap kegelisahan itu tiba-tiba saja berkata, aku ikut bersamamu, Paksi. Kita berdua akan melihat, apakah haria wisaka ada di rumahmu atau tidak. Kiwas kita termangu-mangu sejenak. Sementara Ki Panengah berkata, mungkin ada baiknya juga, pangeran. Tetapi adalah aneh, jika paksi menginap di rumahnya barang satu malam dan pangeran juga menginap di rumahnya. Kenapa aneh? Rumah tumenggung itu tidak terlalu jauh dari istana. Seharusnya pangeran berada di istana. Karena keadaan sebaliknya akan dapat terjadi. Justru karena haria wisaka mengetahui pangeran ada di rumah paksi, maka haria wisakalah yang menyergap pangeran dengan membawa pengikut-pengikutnya yang sempat dikumpulkannya. Haria wisaka tentu tidak melupakan cincin yang ada pada pangeran itu. Pangeran benawa menarik nafas dalam-dalam. Sementara Ki Waskita berkata, kecuali jika keberadaan pangeran benawa di rumah paksi diimbangi dengan kegiatan beberapa petugas sandi yang akan mengamati rumah itu. Ki gede pemanahan mengangguk-angguk. Katanya, aku dapat melakukannya, nah, apalagi, desis pangeran benawa. Agaknya memang boleh dicoba, ayah, berkata Raden Sutawijaya. Jika saja kebetulan paman haria wisaka ada di rumah Ki Tumenggung Sarpa Biwada. Tetapi jika haria wisaka belum ada di sana, meskipun ia selalu berpindah-pindah tempat, ia tidak akan datang ke rumah Ki Tumenggung. Demikian adimas pangeran benawa dan paksi datang ke rumah itu, kaki tangan haria wisaka tentu sudah menyampaikannya kepadanya. Ki gede pemanahan mengangguk-angguk. Namun katanya, aku mengerti. Tetapi ada baiknya malam nanti paksi pulang. Sementara aku menyiapkan 23 orang petugas Sandi untuk mengawasi rumah itu secara khusus malam nanti. Akhirnya diketemukan satu kesepakatan bahwa malam nanti paksi akan pulang. Tentu akan mengejutkan. Tetapi kepulangan paksi itu adalah salah satu usaha untuk melihat apakah haria wisaka berada di rumah itu tanpa menimbulkan gejolak keluar. Akibatnya akan berbeda jika sekelompok prajurit mengepung rumah itu dan dengan paksa mencari seseorang di dalamnya. Namun sebenarnya lah paksi merasa sedih. Meskipun demikian ia tidak dapat mengelak bahwa ayahnya memang pantas dicurigai mempunyai hubungan dengan haria wisaka. Bahkan paksi sendiri hampir memastikan bahwa ayahnya memang salah seorang dari para pengikut haria wisaka. Jika saja haria wisaka tidak melarikan diri dan sempat diperiksa, maka salah seorang yang akan disebut namanya adalah ayahnya. Tetapi agaknya hati haria wisaka benar-benar sekeras batu, sehingga mungkin tidak sebuah nama pun yang akan disebutnya. Ki gede pemanahan tidak terlalu lama berada di padepokan. Setelah memberikan beberapa pesan serta memantapkan kesepakatan mereka, maka ki gede itu pun minta diri. Sutawijaya, berkata ki gede sebelum meninggalkan padepokan, mungkin kau juga akan menerima tugas khusus nanti jika haria wisaka tidak segera tertangkap. Baik, ayah. Aku siap melakukan apa saja. Bahkan seisi padepokan ini, berkata ki panengah kemudian. Ki gede tersenyum. Katanya, padepokan ini masih menghadapi tugas besarnya. Karena itu, ki panengah dan ki was kita tidak dapat meninggalkan padepokan ini. Orang-orang yang tidak senang akan kehadiran padepokan ini akan dapat mengganggunya sebagaimana dilakukan oleh ki ajar wisasa tunggal. Tetapi dalam keadaan yang khusus, segala sesuatunya akan dapat ditata sebaik-baiknya. Terima kasih, ki panengah. Mungkin pada suatu saat kami memang memerlukan bantuan ki panengah dan ki was kita. Kami akan melakukan apa yang dapat kami lakukan, jawab ki was kita. Sejenak kemudian, maka ki gede pemanahan pun telah meninggalkan padepokan di tepi hutan jabung itu. Bersama beberapa orang pengawalnya, ki gede memacu kudanya menuju ke pintu gerbang kota pajang. Perjalanan ki gede tidak mengalami hambatan apa-apa. Ketika ki gede singgah untuk menemui ki tumenggung reksa pati di barak pasukannya, ki tumenggung sudah berada di barak itu. Pasukanku sudah siap untuk bergerak. Siang atau malam. Kapampun juga. Bahkan seandainya sekarang. Terima kasih, ki tumenggung, sahut ki gede pemanahan. Aku juga sudah menghubungi prajurit dari pasukan berkuda. Mereka pun akan siap kapan saja mereka mendapat perintah. Aku harus menemukan persembunyian haria wisaka lebih dahulu, sahut ki gede pemanahan. Tetapi aku sangat berterima kasih atas kesigapan pasukan ki tumenggung reksa pati. Kami menunggu perintah ki gede. Sementara itu, pasukan berkuda akan meningkatkan perondaan di dalam kota. Terima kasih, ki tumenggung. Kami akan selalu berhubungan. Ki gede pun kemudian meninggalkan ki tumenggung reksa pati dengan kesiagaannya. Ketika ki gede sampai di rumahnya, ki lurah surapada sudah menunggunya. Namun ki lurah itu masih belum membawa berita yang memberikan petunjuk jejak haria wisaka. Para petugas sandi telah berada di segala sudut kota, ki gede. Tetapi tidak seorang pun yang melihat haria wisaka. Beberapa orang yang dicurigai mempunyai hubungan dengan haria wisaka telah diawasi dengan ketat. Tetapi bayangan haria wisaka itu tidak dapat dilihat oleh para petugas sandi. Sementara itu, semua jalan keluar, semua pintu gerbang dan regol-regol butulan dinding kota juga sudah diawasi. Kita tidak tergesa-gesa, ki lurah. Mungkin haria wisaka bersembunyi di rumah seseorang, sehingga dengan demikian jejaknya seakan-akan telah hilang. Tetapi tentu saja kita tidak dapat memasuki setiap rumah yang kita curigai untuk memburu haria wisaka. Beberapa orang akan merasa terganggu, sementara tidak ada bukti apapun yang dapat membuat orang itu dituduh mempunyai hubungan dengan haria wisaka. Baiklah, ki lurah. Tetapi jangan berhenti berusaha. Kang Jeng Sultan telah memerintahkan untuk menangkap haria wisaka hidup atau mati. Kami mohon restu, ki gede. Tetapi sebenarnya lah dalam kota ini masih ada beberapa orang yang sebenarnya adalah pendukung kuat haria wisaka, yang bersedia memberikan perlindungan kepadanya. Itulah yang menyulitkan. Berita tentang larinya haria wisaka tentu tidak akan dapat disembunyikan lagi. Berita itu tentu sudah tersebar sekarang ini. Karena itu, tidak ada salahnya jika hilangnya haria wisaka justru kita beritahukan kepada penghuni kota ini, tetapi disertai dengan ancaman, siapa yang menyembunyikan dan melindungi haria wisaka akan mendapat hukuman yang sangat berat. Bahkan mungkin hukuman mati. Berhati-hatilah, pesan ki gede selanjutnya. Sementara itu, kepada ki lurah surapada, ki gede juga memberitahukan kesepakatan yang telah dibuat di padepokan di pinggir hutan jabung itu. Kau harus mengawasi bukan saja rumah itu. Tetapi kemungkinan haria wisaka menggerakkan orang-orangnya yang sempat dihubungi untuk menangkap pangeran benawa. Ki lurah surapada mengangguk-angguk. Katanya, baiklah, ki gede. Kami akan melakukan tugas kami sebaik-baiknya. Hari itu memang terasa tegang bagi ki gede pemanahan dan beberapa orang pemimpin pajang. Kang jeng sultan sendiri lebih banyak dicengkam oleh perasaan kecewanya karena sekarsari meninggalkannya justru pada saat jantung kang jeng sultan sedang dibakar oleh geirah yang menyala-nyala. Sementara itu, pengamanan di istana pun telah ditingkatkan. Mungkin saja haria wisaka berusaha memasuki istana dan membunuh kang jeng sultan selagi kang jeng sultan sedang tidur. Tetapi jika haria wisaka itu datang ke bilik kang jeng sultan yang sedang terjaga, maka haria wisaka tidak akan berhasil membunuhnya karena kang jeng sultan memiliki ilmu yang sangat tinggi, yang hampir tidak ada bandingnya. Ketika matahari menjadi semakin rendah di belahan langit sebelah barat, maka ki gede pun menjadi semakin berdebar-debar. Malam itu, Paksi akan pulang disertai oleh pangeran Benawa. Tentu akan terasa aneh oleh keluarga Kitu Menggung Sarpa Biwada. Tetapi mungkin Kitu Menggung pun sudah tahu maksud kedatangan Paksi. Dan bahkan Kitu Menggung pun mungkin tahu pula bahwa itu bukan rencana Paksi sendiri untuk pulang menengok keluarganya. Dalam pada itu, ketika matahari pun tenggelam, maka Paksi dan pangeran Benawa telah bersiap-siap untuk meninggalkan padepokannya di pinggir hutan jabung. Memenuhi kesepakatan yang telah dibuat, Paksi akan pulang disertai oleh pangeran Benawa. Berhati-hatilah di jalan, pesan kiwas kita. Ya, Guru, jawab Paksi dan pangeran Benawa serentak. Kalian tahu, bahwa Haryawisaka adalah seorang yang berilmu sangat tinggi, ya, Guru, sahut Paksi. Keduanya pun kemudian telah minta diri pula kepada Raden Sutawijaya, kepada Ki Kriyadama dan kepada para cantrik lainnya serta pemimpin prajurit pajang yang ada di hutan jabung untuk membantu membangun padepokan itu. Apakah tidak memerlukan pengawal bertanya pemimpin prajurit yang bertugas di hutan jabung itu? Pangeran Benawa menggeleng. Katanya, kami akan berpacu kencang sekali, sehingga kami hanya memerlukan waktu yang pendek untuk sampai ke pintu gerbang kota pajang. Namun kiwas kita pun berkata, demikian pangeran memasuki pintu gerbang kota, maka pangeran harus menjadi lebih berhati-hati. Pangeran Benawa mengerutkan dahinya, sementara kiwas kita pun berkata selanjutnya, kemungkinan terbesar, Haryawisaka masih berada di dalam kota. Sejenak kemudian, kedua orang itu pun segera berpacu meninggalkan hutan jabung. Gelapnya malam tidak banyak mengganggu perjalanan mereka. Ketajaman penglihatan mereka mampu menembus kegelapan memperhatikan jalan yang akan mereka lalui. Mereka memang tidak mengalami hambatan di perjalanan yang tidak terlalu lama itu. Namun seperti pesan kiwas kita, demikian mereka memasuki kota yang sudah menjadi sepi, mereka menjadi semakin berhati-hati. Keduanya sudah tidak memacu kuda mereka lagi. Berlari-lari kecil kedua ekor kuda itu membawa penunggangnya ke rumah kita menggungsar Pabiwada. Guru memang menghendaki kita sampai di rumahmu malam hari, berkata Pangeran Benawa. Ya, jika Haryawisaka memang bersembunyi di sana, ia tentu sudah tidur atau berbincang dengan ayah atau bersembunyi di dalam bilik. Sehingga kesempatan untuk lari menjadi sempit. Mudah-mudahan kita menemukannya. Tetapi hamba akan mengalami kesulitan berhadapan dengan ayah. Hamba justru berharap agar Haryawisaka tidak berada di rumahku. Aku mengerti, taksi. Keduanya pun kemudian terdiam. Untuk beberapa saat mereka tidak berbicara. Malam menjadi semakin dalam. Di langit, bintang terhampar sampai ke Cakrawala. Ada yang besar, ada yang kecil. Ada yang cahayanya terang berkilat-kilat, ada yang buram tanpa berkedip. Ketika keduanya sampai di regol halaman, maka keduanya pun segera meloncat turun. Keduanya menuntun kuda mereka memasuki regol halaman. Keduanya berdiri termangu-mangu beberapa saat di belakang pintu regol yang telah ditutup kembali. Nyala lampu minyak di pendapat nampak redup seperti biasanya. Semuanya nampak wajar. Tidak ada sesuatu yang berubah. Tidak pula terasa adanya kelainan apa-apa. Paksi menarik nafas panjang. Ia memang berharap bahwa haria wisaka itu tidak berada di rumahnya. Beberapa saat kemudian, keduanya telah menuntun kudanya dan mengikatnya dipatok di samping pendapa. Paksi memandang pangeran benawa sekilas. Namun kemudian Paksi pun melangkah ke pintu seketeng. Tetapi pintu seketeng itu nampaknya diselarak dari dalam, sehingga Paksi tidak dapat membukanya dari luar. Hamba akan mengetuk pintu peringgitan, berkata Paksi. Bagaimana dengan pintu seketeng yang lain bertanya pangeran benawa? Pintu seketeng ini memang selalu diselarak kedua-duanya, pangeran, pangeran benawa mengangguk-angguk. Katanya, terserahlah kepadamu. Paksi termangu-mangu sejenak. Namun ia pun kemudian telah melangkah naik ke pendapa sambil berdesis, Marilah, pangeran. Paksi dan pangeran menawa berdiri dengan ragu-ragu di depan pintu peringgitan. Namun kemudian Paksi pun telah mengetuk pintu itu perlahan-lahan. Tetapi rumah itu terasa sangat sepi. Tidak ada yang menyahut ketukan pintu Paksi, sehingga Paksi pun mengetuk pintu semakin keras. Baru kemudian terdengar suara di ruang dalam. Berbisik-bisik. Namun kemudian terdengar seseorang bertanya, siapa di luar? Paksi mengenal suara itu. Suara ayahnya. Dengan agak ragu Paksi pun menyahut, aku Paksi, ayah, Paksi terdengar suara perempuan. Paksi pun mengenalnya dengan baik. Agaknya ibunya pun telah terbangun oleh ketukan pintu itu. Ya, ibu. Namun terdengar suara ayahnya pula, jangan dibuka. Malam telah larut. Tetapi itu suara Paksi. Untuk apa ia pulang malam-malam begini? Bukankah kita dapat bertanya kepadanya? Aku tidak dapat menerima kedatangannya malam-malam begini, tetapi ia pulang ke rumahnya sendiri. Aku tidak peduli. Ia harus pergi, Kakang. Jangan cengeng. Anak ini sudah tidak mengenal lagi unggah-ungguh. Hampir tengah malam enak saja ia datang. Ia datang ke rumahnya sendiri, Kakang. Apakah salahnya tidak? Lalu terdengar suara ayah Paksi mengeras, pergilah. Datanglah esok sesudah matahari terbit. Atau tunggulah di pendapa. Aku tidak akan membuka pintu. Aku Paksi, ayah. Kenapa aku tidak pantas untuk pulang malam ini? Terdengar suara ayah Paksi di dalam, jangan buka pintu. Aku akan membuka pintu, tidak. Ketika Paksi memasuki regol halaman rumah itu, ia masih berharap bahwa haria wisaka tidak berada di rumahnya. Tetapi sikap ayahnya itu sangat mencurigakan baginya. Ia bahkan menduga bahwa haria wisaka benar-benar berada di rumahnya sehingga ayahnya tidak dapat menerimanya. Paksi adalah seorang anak yang patuh sejak kanak-kanak. Perintah ayahnya selalu dilakukannya. Tetapi sejak ayahnya mencoba memaksanya untuk berguru kepada sebuah perguruan yang diwakili oleh kisembul wangi, Paksi bergejolak. Sikap ayahnya memang sangat menyakitkan. Kenapa ia tidak boleh masuk ke dalam rumahnya sendiri hanya karena ia datang terlalu malam? Padahal ayahnya tahu bahwa ia berada di sebuah padepokan di pinggir hutan jabung. Dalam ketegangan itu, Pangeran Benawa telah memberi isyarat kepada Paksi untuk mengiakan saja perintah ayahnya, sementara Pangeran Benawa akan pergi ke belakang rumah. Jika haria wisaka ada di rumah itu, ia tentu akan pergi lewat pintu belakang. Agaknya Paksi tanggap akan isyarat Pangeran Benawa. Karena itu, maka Paksi pun kemudian berkata, Baiklah, ayah. Jika aku harus menunggu sampai esok, biarlah aku menunggu di pendapa. Kasihan anak itu, terdengar suara ibunya. Anak itu sudah tidak mau mendengarkan kata-kataku lagi. Aku membencinya. Ia patuh kepadamu. Ia melakukan semua perintahmu. Bahkan pergi mencari sesuatu yang ia tidak tahu. Bahkan ia dapat berhasil. Ia pulang dengan membawa benda yang kau inginkan. Tetapi anak itu membawa sial, tidak. Ia anak baik. Sudahlah, ibu, berkata Paksi dari luar pintu, aku akan tidur di sini. Di peringgitan terdapat sehelai tikar pandan yang tebal. Di padepokan aku pun tidur di sembarang tempat. Paksi mendengar isak tangis di ruang dalam. Ia tahu ibunya tentu menangis. Tetapi Paksi itu pun kemudian duduk di atas tikar pandan di peringgitan. Sementara itu Pangeran Benawa telah pergi ke halaman belakang. Ia tidak meloncati seketeng dan masuk ke longkangan. Tetapi gandok kanan. Sejenak kemudian, suasana pun menjadi tenang. Tidak terdengar suara apa-apa lagi. Namun dengan sabar Pangeran Benawa berjongkok di antara pepohonan perdu di halaman belakang. Dalam pada itu, Paksi terkejut ketika tiba-tiba saja ia mendengar suara ayahnya bertanya dari dalam, Paksi, apakah kau masih berada di peringgitan? Paksi memang curiga terhadap pertanyaan itu. Namun ia pun menyahut, masih, ayah. Aku masih berada di peringgitan. Ayahnya pun terdiam. Paksi tidak mendengar pertanyaan apa-apa lagi. Tangis ibunya pun tidak didengarnya lagi. Namun Paksi sempat bertanya di dalam hatinya, apakah adik-adiknya tidak terbangun oleh suara-suara gaduh di ruang dalam itu? Pertanyaan ayahnya itu agaknya sekedar untuk mengetahui apakah Paksi masih berada di peringgitan atau tidak. Pertanyaan itu tentu bukannya tanpa maksud. Tetapi Paksi justru tidak beringsut dari tempatnya. Ia masih saja duduk bersandar dinding papan yang memisahkan peringgitan dan ruang dalam. Telinga Paksi yang tajam telah mendengar desir langkah kaki di belakang dinding. Ia tahu seseorang berdiri di belakang dinding itu. Karena itu, Paksi justru sengaja memperdengarkan tarikan nafasnya panjang-panjang seperti orang kelelahan. Mudah-mudahan kuda-kuda itu tidak gaduh, sehingga orang yang berada di dalam tidak tahu bahwa ada dua ekor kuda di halaman. Sejenak kemudian, Paksi pun mendengar langkah menjauh di belakang dinding. Paksi pun tahu bahwa orang yang meyakinkan kehadirannya di pendapat itu telah beranjak pergi. Namun dengan demikian, Paksi pun justru bersiap menghadapi segala kemungkinan. Kecurigaannya justru menjadi semakin besar bahwa ada seseorang yang bersembunyi di rumahnya yang tidak boleh diketahuinya. Kemungkinan terbesar, orang itu adalah haria wisaka. Beberapa saat Paksi menunggu sebagaimana Pangeran Benawa juga menunggu. Hampir saja Pangeran Benawa kehabisan kesabaran. Namun tiba-tiba saja ia melihat pintu dapur yang menghadap ke halaman belakang terbuka. Seorang laki-laki dengan hati-hati melangkah keluar pintu. Laki-laki itu menebarkan pandangan matanya kesekelilingnya. Namun ia tidak melihat sesuatu. Aku minta diri, desis laki-laki itu kepada seseorang yang masih berdiri di dapur. Berhati-hatilah. Aku akan mengurus kelinci-kelinci itu. Ia tidak akan pernah keluar lagi dari rumah ini. Besok biarlah dua orangku menjemputnya, berkata laki-laki itu. Pangeran Benawa segera mengenal laki-laki itu. Orang itulah haria wisaka yang bersembunyi di rumah itu menggungsar pabiwada. Karena itu, maka Pangeran Benawa pun segera mempersiapkan diri. Ia tidak membawa senjata yang paling sesuai dengan tangannya, tombak pendeknya. Tetapi ia membawa sepasang pisau belati yang dibawanya mengembara. Jika diperlukan, maka senjata itu akan dapat membantunya. Beberapa saat Pangeran Benawa menunggu. Jika haria wisaka meninggalkan pintu dapur itu, maka Pangeran Benawa akan segera menyergapnya. Meskipun haria wisaka memiliki ilmu yang sangat tinggi, namun tingkat ilmu Pangeran Benawa pun seakan-akan tidak terbatas. Namun dalam pada itu, Pangeran Benawa pun menjadi berdebar-debar. Ternyata firasat haria wisaka pun sangat tajam. Kehadiran Pangeran Benawa di halaman belakang itu seolah-olah dapat diketahuinya. Karena itu, maka haria wisaka menjadi agak ragu. Katanya, ada seseorang di halaman belakang ini. Paksi masih berada di pendapa. Apakah hanya paksi yang datang kemari? Memang hanya suaranya yang kita dengar, tetapi agaknya ia datang bersama orang lain. Orang yang berada di dapur itu termangu-mangu sejenak. Namun haria wisaka itu pun kemudian berkata, Tangkap anak itu. Aku akan mencari orang yang bersembunyi di halaman ini. Keduanya tidak boleh terlepas jika kau tidak ingin ditangkap karena menyembunyikan aku. Orang yang berada di dapur itu segera berlari ke ruang dalam. Namun langkahnya tertegun. Kedu menggungsar Pabiwada pernah melihat bagaimana paksi mampu mengalahkan kisembur wangi. Jika ia ingin menangkapnya, apakah ia dapat melakukannya apabila paksi melawan? Namun Kedu menggungsar Pabiwada adalah seorang prajurit. Ia pernah menjadi senapati yang disegani. Ia pun mempunyai ilmu yang tinggi. Aku akan menangkapnya, berkata Kedu menggung di dalam hatinya, bahkan aku akan membunuhnya. Kedu menggung itu pun segera berlari ke pintu peringgitan. Disambarnya tombak pendek yang berada di pelonconnya. Kedu menggung, desisnya Tumenggung, ada apa? Kedu menggung tidak berhenti. Tetapi ia sempat menjawab sambil berlari ke pintu, pengkhianat itu ada di peringgitan. Siapa? Kedu menggung tidak menjawab. Dengan serta merta ia pun telah membuka selarak dan mendorong daun pintu peringgitan itu. Demikian pintu itu terbuka, maka Kedu menggung pun meloncat keluar dengan ujung tombak yang merunduk. Sekilas Kedu menggung melihat dua ekor koda terikat di halaman. Dengan lantang ia pun berkata, jadi kau memang tidak sendiri, paksi? Paksi terkejut. Sebelum ia sempat berbuat sesuatu, Kedu menggung itu sudah menyerangnya. Paksi yang belum sempat bangkit itu justru berguling sehingga ujung tombak Kedu menggung tidak menghunjam ke jantungnya. Dengan cepat paksi pun meloncat bangkit. Sementara itu ujung tombak Kedu menggung telah mematuk tubuhnya lagi. Paksi menangkis serangan itu dengan tongkat kayunya. Kemudian sambil berloncatan mundur, paksi berdesis, Ayah, ayah. Anak durhaka. Berapa kali kau telah menghancurkan nama baikku? Sekarang kau telah mengkhianati aku lagi. Karena itu, maka tidak ada hukuman yang paling pantas bagimu selain membunuhmu. Ayah, aku paksi, ayah. Kenapa ayah akan membunuhku? Kau datang dengan siapa, paksi? Kenapa kau telah mengkhianatiku apa yang aku lakukan? Kedu menggung tidak segera menjawab. Tetapi ujung tombaknya menyambar ke arah lambung. Hampir saja lambung paksi terkoyak, namun untunglah bahwa paksi dengan tangkas meloncat. Kesamping. Ketika ujung tombak itu berputar mendatar menyambar ke arah perutnya, paksi menangkisnya dengan tongkatnya.